Guru kita, Al-Ustadz Dr. Firanda Andir Jai Al-Siema Fidhafullah wa ta'ala Untuk bisa berkenan menempati tempat yang telah disediakan Kami persilahkan Ustadz Assalamualaikum Ustadz Silahkan Alhamdulillah Ustadz terima kasih banyak Atas kesediaan waktu antum kembali meluangkan waktu Untuk bisa belajar bersama kami Jamanan dera bandian, salam lillah Dan kita akan membahas tema yang telah Ustadz siapkan Yaitu Sabar itu indah Kepada Ustadz kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu Ala taufiqihi wa amtinani Wa ashadu an la ilaha ilallah Wa ahdahu la syarika lahu Ta'ziman di sya'ni Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alihi wa ala alihi Wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan Kepada Allah yang terus memberikan kita karunia Mempertemukan kita dengan bulan Ramadhan Diberi kesempatan untuk bisa Sujud dan ruku Salat tarawih bertilawah Semoga ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau Tanpa terkecuali Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Topik yang sangat penting bagi kita semua Tentang kesabaran Karena saya rasa semua kita Pasti Pernah mengalami ujian Dan mungkin banyak diantara kita Sedang mengalami ujian Dan yang Belum mengalami ujian Pasti akan menghadapi ujian Karena memang Hidup di atas muka bumi ini adalah Untuk diuji Allah menciptakan langit dan bumi Allah menciptakan kita Adalah untuk menguji kita Jadi kita harus tahu bahwasannya Kita hidup di dunia ini memang untuk Diuji Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabaluwakum Dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan Liyabaluwakum Untuk menguji kalian Ayyukum ahsanu amarah Mana diantara kalian yang terbaik amalannya Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Kullu nafsin za'iqatul maut Setiap yang bernyawa Pasti akan merasakan mati Kemudian kata Allah Wa nabalukum bisharri wal khairi fitnah Dan kami akan menguji kalian Dengan keburukan Kami akan uji kalian Dengan kebaikan Wa ilayna turja'un Dan kepada kamilah Kalian akan dikembalikan Jadi orang yang Hidup di atas muka bumi Harus siap diuji Kalau tidak mau diuji Mati saja ya Nanti terus diuji di alam barzak Ujian selanjutnya Tapi di atas muka bumi Pasti diuji Nggak mungkin nggak diuji Siapun diuji Ada orang diuji dengan Suaminya Ada sebagian wanita Diuji dengan suaminya Suaminya kasar Suaminya Tidak sayang sama dia Tiap hari bilang Mau poligami Mau poligami Mau poligami Padahal tidak poligami Tulip poligami Menyakiti hati istri Ada seperti itu ya Ada sebaliknya Seorang diuji dengan istrinya Hanya bisa nuntut Tidak melaksanakan Kewajibannya sebagai istri Ada uang abang disayang Tidak ada uang abang ditendang Ada orang diuji dengan orang tuanya sendiri Ada Orang tua yang tidak sabar Banyak nuntut Maunya anaknya seperti ini Perbuatannya tidak dihargai Kalau sekolahnya tidak berhasil Dimaki-maki Ada orang diuji dengan orang tuanya Ada orang diuji dengan anak-anaknya Anaknya nakal Narkoba Dan macam-macamnya Ada banyak wanita diuji dengan mertuanya Jadi ujian Menimpa siapa saja Dan ujian tak kala menerpa Bukan hanya menerpa Orang-orang miskin saja Atau orang rakyat jelata Semua orang diuji Orang kaya Orang miskin diuji Orang terkenal Tidak terkenal Tidak di uji Ustadz Tidak ustadz Semuanya di uji Laki-laki perempuan di uji Antum jangan mengira Bahwasannya hanya orang-orang Kita rakyat jelata yang diuji Para pejabat Para raja Para presiden Mereka juga diuji Mereka juga Susah Terkadang mereka juga Stres Terkadang mereka tidak bisa tidur Saya contohkan Saya punya kawan Dia Orang Indonesia Di Madinah Kerja dulu sebagai Apa namanya Tukang pijitnya Gubernur Madinah Jadi dia Kadang-kadang naik mobil pribadi Kadang-kadang naik pesawat pribadi Karena nama ini apa Sang Amir Sang Gubernur Dia cerita Waktu terjadi kasus Di Madinah Timbul orang-orang Khawarij Orang-orang yang Memberontak Kemudian Membunuhi sebagian Kau muslimin Terjadi tembak-tembakan Di kota Madinah Kata kawan saya itu Sampai Sang Amir Sang Gubernur Tidak bisa tidur Tiga hari Sementara Tukang pijitnya Tidur tiap hari Jadi Jadi ya Semuanya diuji Antum kira Raja tidak diuji Kadang kita lihat wajah raja Raja presiden Raja pejabat Mungkin mereka Ada kenikmatan Tapi dibalik itu Mereka juga mengalami Ujian Deg-degan Khawatir Ya macam-macam Macam-macam Jadi semuanya diuji Semuanya juga Dikasih penyakit Bukan cuma kita saja yang sakit Antum kira Hanya antum aja yang sakit Emang raja gak pernah menceret Raja juga pernah menceret Raja juga pernah pusing Jadi semua orang Semua orang diuji Nah Kala kita tahu bahwasannya Hidup ini tidak lepas dari Ujian Dan memang kita diciptakan untuk diuji Maka kita butuh dengan ibadah ini Namanya ibadah sabar Ibadah sabar Ini ibadah Yang sangat mulia Saking mulianya Kata Imam Ahmad Ya Aku membaca Menelaah Allah menyebutkan Sabar dalam Al-Quran Sekitar 90 kali Sekitar 90 kali Ini menunjukkan Bagaimana agungnya ibadah ini Kalau disebut sekali saja Sudah mulia dalam Al-Quran Sekali saja Disebut mulia dalam Al-Quran Apalagi sampai 90 kali Kenapa? Karena sabar ini Ibadah yang berkaitan dengan Lisan Berkaitan dengan hati Berkaitan dengan jawarih As-sabru Dalam bahasa Arab Artinya Al-habsu Iaitu menahan Setelah seorang Ditimpa ujian Terus menahan lisannya Kemudian dia menahan Hatinya Tidak boleh dia Suudhan sama Allah Tidak boleh dia Protes kepada Allah Kemudian juga Menahan dirinya Tidak boleh dia melakukan Perbuatan-perbuatan Yang menunjukkan Dia tidak setuju Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Nabi bersabda Laisa minna Mandorabal khududa Wasyakol juyubah Wada'abida'wal jahiliyah Bukan dari golongan kami Jika seorang terkena musibah Lantas dia menampar-nampar pipinya Dia merobek-robek Bajunya Dan dia menyuruh dengan seruan Jahiliyah Jadi Sabar ini Ibadah yang menggabungkan Antara ibadah Hati Ibadah lisan Dan juga ibadah Jawarih Ibadah yang Sangat agung Makanya Nabi SAW Pernah bersabda Tidaklah seorang Diberikan Suatu pemberian Anugerah dari Allah Yang lebih luas Dan lebih baik Daripada Sabar Sabar ini Anugerah yang luar biasa Kalau orang sudah Memiliki sifat sabar Maka dia orang yang bahagia Dia orang yang Yang bahagia Hadirin dan hadrat Yang dirahmati Oleh Allah SWT Allah SWT Menyebutkan sabar Dalam Al-Quran Dalam banyak ayat Tadi saya katakan Hampir 90 ayat Dengan berbagai macam Bentuk penyebutan Ya Di antaranya Allah SWT Menyatakan Sabar itu Pahalanya tanpa batas Kata Allah SWT Innamayuwaffassobiruna Ajarahum Bigoyri hisab Sungguhnya Allah memberi Ganjaran kepada Orang-orang yang Sabar Bigoyri hisab Tanpa hitungan Pahalanya sangat Banyak Pahalanya sangat Banyak Jadi Untuk merestoh Ibadah itu Bukan cuma Bukan cuma Salat Bukan cuma Puasa Bukan cuma Baca Quran Bukan hanya Salat taraweh Bukan hanya Sedekah Sabar itu Ibadah yang Mulia Barang-orang yang Bersabar Pahalanya tanpa Tanpa batas Kata Allah SWT Demikian juga Allah SWT Memuji Orang-orang yang Bersabar Kata Allah SWT Banyak ayat Di antaranya Kata Allah SWT Sebelumnya Kata Allah Kata Allah SWT Sungguh kami akan Menguji kalian Dengan sedikit Rasa takut Kelaparan Kekurangan Harta Ada Nyawa yang hilang Dari kerabat Yang kita cindai Kekurangan Hasil Panen Buah-buahan Berilah kabar Gembira Kepada orang-orang Yang sabar Siapa mereka Kalau mereka Ditimpa dengan Musibah Apa saja Ditimpa dengan Musibah Apa saja Yang pertama kali Mereka ucapkan Kami ini Milik Allah Dan kami akan Kembali kepada Allah SWT Kata Allah Mereka itulah orang-orang Yang memperoleh Keberkatan yang sempurna Dari Allah Mereka dipuji oleh Allah SWT Dan mereka mendapatkan Kasih sayang Allah SWT Dan mereka Orang-orang Yang mendapat Petunjuk dari Allah SWT Allah puji mereka Dengan pujian yang Luar biasa Di antaranya Ayat-ayat menyebutkan Bahawasanya Orang yang bersabar Bersama Allah SWT Kata Allah SWT Wallahu ma'asabirin Dalam ayat yang lain Inna allaha ma'asabirin Sungguhnya Allah Bersama orang-orang yang sabar Kalau Allah bersama orang-orang bersabar Artinya Allah akan Menguatkan dia Allah bersama dia Bita'yid Dengan pertolongan Makanya waktu Nabi Muhammad SAW Bersama Abu Bakar As-Siddiq Dalam Goa Di Jabal Saur Kemudian Orang-orang musyrikin Mengejar mereka Dan sudah tiba Di mulut goa Abu Bakar ketakutan Abu Bakar berkata Ya Rasulullah Law anna ahadahum Abu soraila tahti Kodamaihla Abu sorona Seandainya salah satu Dari mereka Nengok ke bawah Tentu akan melihat Kita dalam goa Apa kata Nabi SAW Ya Aba Bakrin Madhanuka bisnaini Allahu salithuhuma Ya Aba Bakar Ya Abu Bakar Bagaimana meneruput Tentang dua orang Allah bersamanya Allah bersama kedua orang ini Allah yang ketiga Dalam ayat Kata Allah SWT Taniyah naini Idhuma fil ghaur Idh yakulu lisahhibihi La tahzan Inna allaha ma'ana Tadkala Muhammad SAW Menasihati Sahabatnya Abu Bakar La tahzan Jangan kau sedih Jangan kau khawatir Inda allaha ma'ana Allah bersama kita Allah bersama kita Jadi kalau Allah sudah bersama kita Dengan Kebersamaan yang khusus Yang disertai dengan pertolongan Maka jangan khawatir Jangan khawatir Makanya waktu Allah SWT Mengutus Musa dan Harun Kepada Fir'aun Kata Allah Idhaba Ila Fir'auna Innahu toga Wahai Musa dan Harun Pergilah kalian Menuju Fir'aun Semuanya dia telah Melampaui batas Mereka takut Kala Rabbana Innana Nakhafu Ayyafruta Alaina Aw ayyat Ya Allah Ya Ya Rabb kami Bagaimana kami pergi Kepada Fir'aun Dia akan melampaui Batas kepada kami Akan mendholimi kami Fir'aun Musa dan Harun Takut Apa kata Allah La tahafa Janganlah kalian berdua Takut Innani ma'akuma Sungguhnya aku Senantiasa bersama Kalian berdua Asma'u wa'ara Aku selalu Mendengar kalian Dan aku selalu Melihat kalian Aku mengawasi kalian Jadi Kalau Allah bersama Seseorang Maka jangan khawatir Allah akan Menolong dia Salah satu cara Agar Allah bersama kita Sabar Sabar Wallahu ma'as sabirin Innallaha ma'as sabirin Allah bersama orang-orang yang Yang sabar Anda ingin dekat dengan Allah Ya bersabar Di antara ayat yang menyebutkan Tengku Taman sabar Allah menjelaskan bahwasannya Orang yang sabar Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu yuhibbu sabirin Allah mencintai orang-orang yang Sabar Betapa banyak orang ingin Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Betapa banyak orang Ngaku-ngaku cinta kepada Allah Tetapi cintanya bertepuk Sebelah tangan Dia ngaku cinta kepada Allah Tetapi Allah tidak cinta sama dia Makanya Ibn Al-Qaim Rahimahullah Punya Perkataan yang sangat indah Kata beliau Laisa sya'nu antuhib Wa innama sya'nu antuhab Perkaranya bukan Engkau mencintai Allah Tapi perkaranya yang penting Apakah kau dicintai Allah Apakah kau dicintai Allah Tidak Di antara cara Agar Allah mencintai kita Adalah kita Bersabar Dan kalau Allah sudah mencintai Seorang hamba Allah tidak akan mengadabnya Allah tidak akan Mengadabnya Maka railah Kecintaan kepada Allah Dengan Bersabar Bersabar Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya kalau kita mau Sebutkan ayat-ayat tentang Kesabaran sangat banyak Tadi disebutkan sampai 90 Ayat Tentunya waktunya tidak akan cukup Tapi itu saya sebutkan Sebagian kecil Dari ayat-ayat Yang menjelaskan tentang Keutamaan bersabar Hadirin Dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita berbicara tentang sabar Selalu konotasinya Selalu konotasinya Adalah Sabar Dalam Menghadapi Perkara-perkara yang tidak kita sukai Sabar dalam Perkara-perkara yang tidak kita sukai Padahal Sabar itu Ada tiga Sabar itu ada tiga Sabar Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Sabar Dalam meninggalkan kemaksiatan Dan yang ketiga Sabar menghadapi Takdir Allah yang terkadang tidak kita sukai Sabar terhadap musibah Ternyata sabar itu ada Ada tiga Sabar dalam menjalankan ketaatan Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan Dan sabar dalam menghadapi ujian Sabar dalam menghadapi ujian Dari sinilah kita tahu bahwasannya sabar itu sangat mulia Sampai-sampai Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasannya sabar Adalah nisful iman Sabar adalah setengah keimanan Para salah mengatakan Al-iman nisfan Iman itu terdiri atas dua Nisfu sabar Wa nisfu syukur Setengahnya adalah kesabaran Setengahnya adalah bersyukur Dan demikianlah kondisi Seorang hamba Antara dua Mendapat kenikmatan Atau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika dia mendapat kenikmatan Dia bersyukur Jika dia diuji Dia bersabar Maka sempurna imannya Sempurna imannya Kata Kata Nabi SAW Ajaban li amril mu'min Sungguh menakjubkan Perkara seorang mu'min Inna amrahukullahu khair Seluruh perkaranya adalah baik In asabahu sarra syakara fakana khairallahu Kalau dia ditimpa dengan kenikmatan Kesenangan Maka Dia bersyukur Dan itu lebih baik baginya Wa in asabahu darra Sabara fakana khairallahu Kalau ditimpa dengan perkara yang dia tidak sukai Penderitaan Kemudorotan Maka dia bersabar Dan itu lebih baik Baginya Maka jika seorang bisa mengumpulkan Antara syukur dan sabar Dia telah sempurna Imannya Oleh karenanya Terkadang Allah menggandengkan keduanya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna fi dhalika la ayatin Likulli sobbarin syakur Sungguh Pada yang demikian itu Ada tanda-tanda kebesaran Allah Yang bisa ditanggap oleh siapa Likulli sobbarin syakur Bagi setiap orang yang penyabar dan bersyukur Maka Seorang mu'min berusaha menggambungkan dua sifat ini Bersyukur dan bersabar Tapi kita kembali kepada Model-model kesabaran Ada tiga Dan masing-masing ini Penting Yang pertama Sabar dalam menjalankan Ketaatan Ini Berat Jalan ketaatan Tidak mudah Solat Lima waktu di masjid Tidak mudah Butuh Kesabaran Menyuruh keluarga Untuk solat juga Tidak mudah Makanya Allah mengatakan Wa'mur ahlaka Bisolati Wastobir alaiha Perintahkanlah keluargamu untuk solat Anakmu, istrimu Suruh solat Wastobir alaiha Dan sabarlah Sabar dalam menyuruh mereka solat Sabar dalam solat Butuh kesabaran Sampai-sampai Allah menyebutkan Di antara sebab masuk surga Adalah sabar Dalam menjalankan ketaatan Allah sebutkan dalam Dua ayat Di antaranya Dalam surat al-ra'at Dan dalam surat al-furqan Dalam surat al-furqan Kata Allah Mereka itulah orang-orang Yang Mendapatkan ganjaran al-gurfa Al-gurfa itu Tingkatan tinggi di surga Kenapa? Bima sobaru Karena kesabaran mereka Demikian juga Dalam surat al-ra'at Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wal-malaikatu yadakhuluna Alayhim min kulibab Malaikat masuk ke pintu-pintu surga Lalu mengucapkan keselamatan Kepada para penghuni surga Apa kata para malaikat? Salamun alaikum Bima sobartum Keselamatan bagi kalian Masuk surga Karena kesabaran kalian Kesabaran dimaksud apa? Kesabaran menyalankan ibadah Di antaranya Kesabaran karena menyalankan ibadah Contohnya dalam surat al-ra'at Allah sebutkan Ciri-ciri penghuni surga Yang ini semua butuh kesabaran Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wal-ladhina yufuna Bi-ahdillahi walayangkudunal misab Ciri-ciri penghuni surga Yang pertama Orang-orang yang menunaikan Janji mereka kepada Allah Dan mereka tidak membatalkan janji mereka Kalau ada orang sudah bernadhar Sudah berjanji Sudah bersumpah Harus dia jaga Dan ini butuh kesabaran Ya kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahfadhu aimanakum Jagalah sumpah-sumpah kalian Dia sudah berjanji sama Allah Maka dia kerjakan Dan orang-orang yang menyambung Silaturahmi Yang Allah perintahkan dia Untuk menyambung silaturahmi Dan tidak mudah menyambung silaturahmi Butuh kesabaran Di antara silaturahmi teragung Berbakti kepada orang tua Dan berbakti kepada orang tua Juga butuh kesabaran Makanya Nabi mengatakan Berbakti kepada orang tua Dengan jihad Tidak ada seorang Minta izin untuk berjihad Nabi bertanya Apakah kedua orang tua masih hidup Kata dia masih ya Rasulullah Kata Rasulullah SAW Berjihadlah Dalam berbakti kepada kedua orang tua Karena berbakti kepada orang tua Butuh kesabaran Sabar untuk menengok mereka Sabar untuk ngobrol dengan mereka Apalagi sekarang kita sok sibuk Sok sibuk Sehingga terkadang lupa telepon orang tua Lupa mengunjungi orang tua Tidak sabar untuk ngobrol sama orang tua Kalau telepon sama orang tua Cepat-cepatan Butuh kesabaran Ada rezeki berikan kepada orang tua Ini semua butuh kesabaran Menyambung silaturahmi Berinteraksi dengan kakak Dengan adik Dengan sepupu Dengan tante Ini juga butuh kesabaran Betapa sering terjadi Cecok antara kakak dan adik Cecok antara sepupu Antara kak tante Dengan om Ini butuh kesabaran Sebagian orang mengeluh kepada saya Dia bilang ustaz Saya ini Kalau kasih uang sama adik-adik saya Dibilang sombong Dibilang sombong Kalau enggak kasih uang Dibilang pelit Subhanallah Jadi Sabar Silaturahmi butuh apa? Kesabaran Ini ciri-ciri penghuni surga Orang-orang yang bersabar Karena mengharap wajib Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang mendirikan solat Yang berinfak Sedekah butuh kesabaran Betapa banyak godan Ingin beli ini Ingin beli anu Butuh kesabaran Kemudian Membalas keburukan Dengan kebaikan Kata Allah Sangat butuh kesabaran Ini semua butuh kesabaran Ini dalam surat Al-Ra'at Di akhir ayat Kata Allah Malaikat berkata Salamun alaikum Bima sabartum Selamat masuk surga Atas kesabaran kalian Waktu Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan tentang ciri-ciri Ibadur Rahman Dalam surat Al-Furqan Yang tadi diakhiri dengan Ula'ika yujzawnal gurfata Bima sabaru Mereka itulah orang-orang Yang Ya Diberi ganjaran gurfah Surga yang tinggi Karena kesabaran mereka Kita lihat Apa ciri-ciri mereka Semuanya butuh kesabaran Wa'ibadur Rahman Aladina yamsuna Alal ardi hauna Hamba-hamba Al-Rahman Yang berjalan di atas Muka bumi Dengan tawaduk Tidak sombong Tidak angkuh Mentang-mentang punya rumah mewah Mentang-mentang punya mobil mewah Mentang-mentang punya motor mewah Berjalan Sombong Angkuh Gagah-gagahan Tidak Mereka bersabar Kemewahan tidak membuat mereka menjadi sombong Haunan Tawaduk Di hadapan manusia yang lain Ini butuh kesabaran Betapa orang kalau punya kekayaan Ingin apa? Ingin nunjukkan Punya kelihatan Ingin nunjukkan Tapi mereka bersabar Kata Allah Wa'idha khatabahumul jahiluna Kalu salama Kalau mereka Diajak bicara sama orang jahil Yang mungkin menyakiti hati mereka Mereka bersabar Ya Kalu salama Taat kepada Allah Mereka tetap mengucapkan kata-kata yang baik Wa'ladhina yabituna li rabbim sujada wa qiyama Orang-orang yang di malam hari Sujud Solat malam Butuh kesabaran Tidak mudah orang bisa Continue konsisten dalam solat malam Gak Gak gampang Butuh kesabaran Dan seterusnya Allah sebutkan ciri-ciri mereka Oleh karena saya katakan Menjalankan ketaatan Butuh kesabaran Butuh kekuatan iman Saya selalu Ingat tentang cerita Syekh Abdul Razak Hafizahullah Beliau bercerita tentang Bagaimana Seorang bersabar Dalam solat malam Beliau cerita Saya punya guru Orang Indonesia Kata Syekh Abdul Razak Yang guru tersebut Saya tidak pernah mengenal dia Dan dia tidak pernah mengenal saya Tetapi Saya sering mendoakan dia Meskipun saya tidak kenal dia Bagaimana ceritanya Syekh Abdul Razak Hafizah Berguru sama Orang Indonesia ini Kata Syekh Dahulu Di Masjid Nabawi Kalau solat malam Jadi 10 hari terakhir Mereka solat Taraweh Dua ronde Ronde pertama 20 rakaat Ronde kedua 13 rakaat Sekarang masih terus berlanjut Tapi bedanya dulu Kalau ronde kedua Yang 13 rakaat Sampai 3 jus Kalau tidak salah Kalau sekarang Cuma 1 jus 1 per 4 Jadi ronde kedua Kita solat Dari jam 1 Sampai 3 1 per 4 Itu saya dapat Sejak tahun 2001 Waktu saya ke Madinah Ronde pertama Paling 2 jam 20 rakaat Yang kedua Dari jam 1 Sampai jam 3 1 per 4 Nah Dulu Mungkin 20 tahun lalu 30 tahun lalu Kalau sudah ronde kedua Sampai berjus Mungkin 2 jus Mungkin 3 jus Kata Syekh Saya pernah solat malam Di Masjid Nabawi Tiba-tiba Allah mentakdirkan Ada orang Indonesia Datang di depan saya Persis Dia datang dengan Pakai tongkat Kakinya cuma satu Cacat Begitu datang Sampai depan saya Kemudian dia meletakkan Tongkatnya Solat persis Depan saya Dan dia solat Bertahan Sampai Berjam-jam Padahal kakinya cuma Satu Sejak saat itu Saya ngerti Bahwasannya Kekuatan itu Bukan kekuatan Jasad Tetapi kekuatan iman Ini orang Kalau secara fisik Tidak kuat Tetapi imannya Membuat dia bisa Sabar Taat kepada Allah Mungkin 2 jam Mungkin 3 jam Solat dengan kaki satu Betul Banyak orang Badannya gede Berotot Mungkin juara olahraga Tapi bangun untuk Solat subuh Tidak kuat Tidak kuat Untuk membuka matanya Tidak kuat Apalagi mengangkat Kepalanya Tidak kuat Jadi Kekuatan yang sungguhnya Adalah Iman Bukan kekuatan fisik Kata Syekh Sejak saat itu Saya sering mendoakan Guru saya ini Dia tidak pernah Mengenal saya Saya tidak pernah mengenal dia Tapi dia telah Berikan pelajaran yang besar Bagi saya Karena masalah Ketaatan ini Butuh sabaran Di antara cara mudah Kita untuk sabar Maka kata Allah Wasbir nafsaka Ma'alladina yadu'una rabbahum Bersabarlah Kita cari teman Cari teman Komunitas Kita kumpul-kumpul Seperti ini Dengan kita berteman Dengan orang-orang yang soleh Kita bisa Bersabar Melihat mereka bertakwa Melihat mereka baca Quran Melihat mereka Berusaha fal Quran Melihat mereka berda'a Mereka mengorbankan Harta mereka Untuk Allah Kita terpancing untuk Bersabar Kalau orang-orang Pelaku maasiat Orang-orang kafir Bersabar dalam kemaasiatan mereka Kenapa kita tidak bersabar Allah sebutkan Bagaimana orang-orang Mushrikin mereka bersabar Orang-orang non muslim Ya Itu orang-orang Kafir maksudnya ya Ya Karena non muslim Sama dengan apa? Kafir ya Sama dengan kafir Boleh dibilang non muslim Boleh juga dibilang apa? Kafir Allah sebutkan Tentang orang-orang Mushrikin Mereka berkata Allah berfirman Berjalanlah sebagian mereka Memberi nasihat Sabarlah Sabarlah Sembahlah Tuhan-Tuhan kalian Sabar Mereka saling Berwasiat Tawasi Bisabar Saling berwasiat Untuk sabar Dalam apa? Dalam menyembah Berhala-berhala mereka Allah sebutkan Al-Quran Kemudian juga Dalam surat Al-Furqan Kata Allah Jika mereka melihat Engkau wahai Muhammad Mereka berkata Mereka mengejek engkau Mereka berkata Masa ini Rasul yang diutus oleh Tuhan Rasul kayak begini Itu sama Tuhan Hampir-hampir Muhammad ini Menyesatkan kita Kalau bukan kita bersabar Untuk syirik Sama Tuhan-Tuhan kita Kata mereka Hampir kita disesatkan Muhammad Untung kita bersabar Ini perkataan mereka Inka dala yudiluna An alihatina Hampir-hampir kita disesatkan Sama Muhammad Kalau bukan karena kita Bersabar Jadi mereka bersabar Bahkan di zaman Nabi Nuh Mereka saling Mewasiatkan Jangan kalian tinggalkan Sembahan berhala-berhala Jangan kalian tinggalkan Sembahan kepada Ini semua Jangan tinggalkan Sabar menyembah mereka Jadi mereka saling Bernasihati untuk Bersabar Mereka bukan cuma Bersabar dalam Beribadah dalam Kesyirikan Mereka bersabar Dalam berinfak Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh orang kafir itu Mereka berinfak Di jalan syaitan Mereka berinfak Untuk menghalangi manusia Dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh mereka akan Meninfakannya Ini Allah turunkan Tentang apa? Tentang perang Uhud Di antaranya Jadi waktu Kau mesyirikan Kalau dalam perang badar Pada tahun Dua hijriah Mereka sabar setahun Mereka kumpulkan Duit Mereka berinfak Untuk balas endam Setahun mereka bersabar Untuk menyerang Rasulullah s.a.w. di kota Madinah Allah sebutkan Bagaimana mereka bersabar Berinfak Setahun penuh Mereka kumpulkan 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 Untuk menuju neraka Jahannam Nah kalau Kalau mereka Orang kafir Sabar dalam Kemaksiatan mereka Dalam kumpulkan mereka Menuju neraka Kenapa dia tidak bersabar Dalam menuju Surga Allah subhanahu wa ta'ala Ada seorang Saya dengar cerama Seorang sheikh dari Arab Dia berkata Jadi Seorang sheikh Berjalan ke belantara Afrika Ingin berdakwah Dia ingin berdakwah Di pedalaman Afrika Maka dia berjalan Sampai di off road Kemudian dia berjalan lagi Lewati lumpur Sampai entah berjam-jam Atau berharis Saya lupa ya Pokoknya sampai jauh Sampai di tengah Hutan belantara Afrika Ingin berdakwah Dia merasa Dia sudah berjuang Dia merasa Dia sudah berkorban Ternyata sampai disana Dia dapat seorang wanita Misionaris Sudah bertahun-tahun Tinggal disitu Masya Allah Kalah sabar Luar biasa Jadi jangan Enti sangka Enti aja yang sabar Ya akhiyya uhti Al muslimah Non muslim juga bersabar Dalam Menyuruhkan kepada Kekufuran Kemaksiatan Bahkan sebagian orang Bermaksiat sabar Kalau ada dulu Seorang wanita mungkin Di suatu kampung Kampungnya masih Baik Masih orang banyak berjilbab Masih penuh kesopanan Tiba-tiba ada orang pulang Mungkin dari Jakarta Pergi ke kampung Perempuan Berubah akhlaknya Ya Karena Terkontaminasi di Jakarta Pulang-pulang Tau-tau pakai baju You can see Rock you can see Semuanya you can see Ya Pakai baju kekecilan Semuanya Ya Kelihatan Mohon maaf Mungkin pahanya Kemudian dia berjalan Keluar dari rumahnya Waktu dia keluar dari rumahnya Pasti orang maki-maki Itu anak siapa itu Gak punya malu Gak punya malu Tapi dia bersabar Dia bersabar 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 Akhirnya banyak Pengikutnya Jadi Hadirin Hadirin Kita ini bersabar Dalam ketakuan Yang telaku maksiat Bersabar Kenapa kita tidak Bersabar dalam jalan ketaatan Ini sabar yang pertama Ya sabar Dalam jalan ketaatan Yang kedua Adalah sabar Dalam meninggalkan maksiat Ini juga sangat luar biasa Ini sabar dalam meninggalkan maksiat Ini berat Terutama zaman now Terutama zaman now Cewek-ceweknya Cewek-cewek zaman now Laki-laki terutama Hati-hati ya Zaman sekarang Zaman fitnah Butuh kesabaran Meninggalkan maksiat Butuh kesabaran Menundukan pandangan Ya Butuh kesabaran Menundukan pandangan Ini butuh kesabaran Extra luar biasa Terutama zaman Zaman sekarang Ya Karena meninggalkan maksiat ini Ya Tidak mudah Sekarang fitnah dimana-mana Oleh karenanya Ya Contoh yang paling indah Adalah contoh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran tentang Yusuf Al-A'isalam Antum sering dengar Bagaimana Yusuf diuji Al-A'isalam diuji Dengan ujian yang luar biasa Sampai kata para ulama Di antara Syekh Al-A'isalam Al-A'isalam di Tamiya Rahimahullah wa ta'ala Ujiannya Yusuf Waktu dilempar di sumur Masih lebih ringan Daripada dia diuji Waktu digoda oleh Zulekha Kenapa? Waktu dia dilempar di sumur Itu dia Ihtirari Terpaksa Dia tidak ada pilihan lain Sehingga dilempar dalam sumur Terpaksa bersabar Tetapi Setelah di uji oleh Zulekha Dia punya pilihan Pilihan meninggalkan maksiat Atau pilihan bermaksiat Sobrun ikhtiari Disebut dengan sabar pilihan Nah sabar pilihan Lebih afdal daripada sabar Ihtirari Sabar terpaksa Ibn Timnya sebutkan Bahwasanya Sabarnya Yusuf Waktu digoda oleh Zulekha Lebih afdal daripada Sabarnya waktu dilempar dalam apa? Dalam sumur Kenapa? Waktu dia diuji oleh Zulekha Diuji dengan Berbagai macam ujian Di antaranya Zulekha sangat cantik Jelita Dia adalah istri Menteri Tidak mungkin menteri Pilih istri jelek Itu menteri Tidak beres Kalau pilih istri yang jelek Pasti dia milih istrinya cantik Zulekha ini pasti cantik Sudah dia cantik Kemudian dia menghiasi dirinya Dengan kecantikan Cantik di atas kecantikan Cahaya di atas cahaya Zulekha Kemudian tidak ada yang lihat Wa golla qatil abuab Semua pintu-pintu sudah dia kunci Yang pegang kuncinya Zulekha Coba Tidak ada yang lihat Santai saja Mau maksiat Tidak ada yang Yang lihat Kemudian apa lagi? Dia yang merayu Zulekha yang Merayu Dia akibatnya banyak laki-laki Dia malu goda perempuan Dia tidak pede Tapi waktu perempuan yang mulai Goyang dia Imannya goyang Jenggotnya goyang Kenapa ceweknya yang mulai? Aduh ternyata saya oke juga Subhanallah Belum lagi Yusuf tampan Orang tampan Depan perempuan pede Bisa tidak? Kalau tidak tampan Ya sudah malu-malu minder Kalau tampan Depan perempuan pede Nabi Yusuf Salam sangat tampan Luar biasa Berbagai macam godaan Belum lagi Nabi Yusuf masih muda Gejolak syahwat seorang pemuda Lebih berkobar daripada Yang sudah tua Kecuali tua-tua keladi Kemudian lagi Belum lagi Nabi Yusuf Gorib Jauh Namanya orang jauh Lebih muda bermaksiat Betul banyak orang di Indonesia Seperti orang alim Tapi kalau dia sudah bersafar Ke Eropa Dia puas-puaskan maksiatnya Saya pernah ketemu teman Dia di suatu negara Disitu dia ada hotel Disitu surga dunia Perempuan model apa saja ada Mau cewek dari mana saja ada Mau dari Rusia Mau dari Eropa Mau dari Afrika Semuanya ada Maka dia bilang sama kawan saya Ya akhirnya kapan lagi Kita bisa ngerasain koktel semua ini Kapan lagi Ya udah lupa Udah lupa dengan istrinya Lupa dengan anaknya Kenapa dia di luar sana Di luar negeri Jadi kalau orang di luar Terkadang berani maksiat Daripada tatkala di kampung Sendiri Yusuf alaihissalam Gorib Dia asing Dia di Mesir Sementara keluarannya di mana Di Palestine Jadi ini di antara Ya godaan-godaan Namun Yusuf Bayangkan apa yang dia lakukan Dia kemudian lari Kenapa dia lari Kata para ulama Dia takut Sampai kapan dia bisa bertahan Sampai kapan dia bisa bersabar Sementara kata Allah Walakoda hammad bih Wahamma biha Sang Zuleho Sudah kebengetan Kebelet sama Yusuf Kata Allah Wahamma biha Yusuf pun sudah tergerak Bukan apa Dia tidak bisa tahan Dia laki-laki Ya sama kalau kita lapar Lihat makanan Ya pasti kita kepingin Ya Yusuf di depan dia Perempuan sudah Tinggal Tinggal dia lakukan Makanya dia kabur Kemudian dia lari Meninggalkan wanita Tersebut Subhanallah ini Ujian sangat Luar biasa Siapa pemuda Di zaman sekarang Bisa Bisa seperti Nabi Yusuf Alayhi salam Subhanallah Jangankan digoda Sama perempuan cantik Sama perempuan Pas-pasan aja K.O dia Apalagi kata orang Ya Rumput tetangga Lebih hijau Benar Istri kita cantik ya Kita perempuan Mungkin kurang cantik Tapi setan membuat Menghiasi seakan-akan Perempuan yang kurang cantik Itu lebih cantik Daripada istri kita Pada istri kita Lebih cantik Sehingga kita lihat Lebih cantik perempuan Daripada istri kita Apalagi kalau ternyata Lebih cantik Daripada istri kita Lebih bahaya lagi Jadi Luar biasa Tapi ada cerita Ini cerita Di kejadian Di Universitas Selamat Dini Saya diceritain Sama kawan saya Saya tidak menghadiri Kejadian tersebut Tapi saya diceritain Oleh kawan saya Orang Libya Jadi Kita di Madina Orang-orang tinggal Sekamar Satu kamar Tiga orang Ada empat orang Dan biasanya Dicampur Tidak boleh Indonesia Semuanya Kalau Indonesia semuanya Nanti Bahasa Arab Tidak berkembang Ngomongnya Indonesia Terus ya Jadi dicampur Saya dulu Tetangga saya Satu kamar itu Dikasih Petak-petak Saya Tetangga saya Orang Afrika Sama orang Bangladesh Terkadang ganti Ganti tangga orang Sudan Dan macam-macam Nah Ada suatu Ruangan Disitu kamar Kebetulan Disitu ada Afrika Satu kamar Dengan orang Rusia Dan kita belajar disana Sembilan bulan Sembilan bulan Nanti baru libur Tiga bulan Saya waktu sudah berkeluarga Jadi saya Pergi di Madinah Kemudian saya belajar Sembilan bulan Sedih luar biasa Meninggalkan istri Sembilan bulannya Antum tidak merasakan Nanti setelah itu Tiga bulan baru Saya ketemu Istri Nanti setelah Tiga bulan lagi Happy-happinya Balik lagi Sembilan bulan Berat Terus saya pulang lagi Tiga bulan Sudah punya anak Alhamdulillah Kadang-kadang Saya mau Telepon istri Zaman dulu orang Tidak punya telepon Telepon harus pakai Wartel Dan itu mahal Satu menit 14 real dulu Bayangkan Duit kita berapa Supaya murah Saya bangun Tengah malam Jam dua Saya telepon Bukan buat sholat malam Buat telepon istri Kenapa Karena kortingannya 50% Jadi intinya Ini sekedar Intermezzo aja Kemudian intinya Satu kamar ini Ada Afrika Ada Rusia Biasa kalau kita mau pulang Kita beli oleh-oleh Buat istri Saya biasa belikan Abaya Belikan cadar Beli macam-macam Buat istri Tiga bulan libur Nah Orang Rusia ini Sekamar dengan orang Afrika Orang Rusia ini Dia pengen pulang Maka dia beli oleh-oleh Buat istrinya Belilah dia Cadar Dan baju abaya Rupanya dia pakai Di kamar Dia tes Rusia Mungkin jenggot panjang Pakai tes Dia pakai cadar Dia lagi Pakai baju Cadar Pakai Tau-tau Temannya Afrika Datang Maka dia goda Bercanda dia Si Afrika Ketakutan La Enggak 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 Masya Allah Yusuf Afrika Sampai sebagian teman Menggelarinya Yusuf Afrika Dia lari-lari Lari ketakutan Masya Allah Ada di zaman sekarang Luar biasa Jadi para hadirin Hadirat Yamat Subhanahu wa ta'ala Sabar Meninggalkan kemaksiatan Di zaman sekarang Tidak mudah Berat Berat Tapi kita perlu Perjuangan Agar kita bisa Menghindarkan diri Daripada Kemaksiatan tersebut Ada beberapa hal Disimul oleh para ulama Bagaimana Agar kita bisa Menghindarkan diri Daripada maksiatan Ini berat Tapi kita harus hadapi Bersahabar dari kemaksiatan Bisa ditempuh dengan Tiga perkara Pertama Karena takut Kepada Allah Yang kedua Karena Malu kepada Allah Dan yang ketiga Karena cinta kepada Allah Tiga ini Pertama karena Takut Yang kedua Karena malu Yang ketiga Karena cinta Tiga-tiganya Bisa membuat kita Bisa membuat kita Menghindarkan maksiat Yang pertama Kita meninggalkan maksiat Takut kepada Allah Jangan jika kita sedang bermaksiat Tahu-tahu Meninggal dunia Betapa banyak orang Meninggal dunia Sedang berzina Sedang berzina Tahu-tahu Allah cabut Nyawanya Betapa banyak orang Sedang minum khamar Allah cabut Nyawanya Betapa banyak orang Sedang melihat Film yang gak benar Tahu-tahu Allah cabut Nyawanya Karena kita tidak tahu Kapan Allah mencabut Nyawa kita Tahu-tahu Diberi serangan jantung Meninggal dalam kondisi Bermaksiat Berarti kita meninggal Su'ul khatimah Tanda yang buruk Mungkin terbetik dalam menak kita Kita akan bertobat Belum tentu Apa kita meninggal Tadkala sedang bertobat Atau tadkala sedang bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Waliyahudzubillah Nabi s.a.w. Allah mengatakan Kul inni akhafu in asaitu Rabbi azaba yaumin azim Katakan lawai muhammad Inni akhafu in asaitu Rabbi azaba yaumin azim Katakan lawai muhammad Aku takut kepada Rabku Dengan azab yang pedih Kalau aku bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka seorang renungkan hal ini Agar dia meninggal Maksiat Ya Jangan-jangan Allah kasih azab Jangan-jangan Allah kasih Kasih azab kepada dia Allah cabut nyawanya Tadkala dia sedang bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini bisa membuat kita Berhenti daripada kemaksiatan Yang kedua Di antara hal yang Bisa membantu kita Untuk meninggalkan maksiat Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah berikan kita Banyak kenikmatan Tapi kita gunakan nikmat tersebut Untuk membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Nabi Yusuf alaih salam Waktu dia digoda oleh Zulekho Dia berkata Innahu rabbi ahsana maswaya Bagaimana saya memenuruti Engkau wahiz Zulekho Rabbi ahsana maswaya Kata sebagian dari tafsir Mengatakan Nabi Yusuf berkata Suamimu tuanku Baik sama saya Bagaimana saya mengkhianati istrinya Atau maksud Nabi Yusuf Allah baik sama saya Betapa banyak kenikmatan Bagaimana saya membangkang Allah Dengan berzina dengan engkau Bukankah Allah berikan kita Banyak kenikmatan Alamna ja'allahu ainain Bukankah kami telah menjadikan dia Dua mata Kita gunakan bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa lisana wa syafatain Kami berikan dia lisan Dibir Kemudian dia gunakan untuk Bergibah Namima dan yang lainnya Ini ni'mat yang Allah berikan Malu kita Allah sudah berikan kita kesehatan Kita diberikan istri Diberikan anak Yang wanita diberikan suami Diberikan Banyak kenikmatan Terus kita gunakan Dan maksiat kepada Allah Oleh karena diantara Kita meninggalkan maksiat Kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kalau kita ingin Agar ni'mat kita terjaga Anaknya kita Anaknya kita meninggalkan maksiat Kata seorang Penyair Jika engkau Dalam Kenikmatan Maka jagalah Sungguhnya dosa-dosa itu Bisa menghilangkan apa Kenikmatan Kata Nabi SAW Malulah kepada Allah Dengan sebenarnya malu Lati diri kita Kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malu ya Allah Bagaimana kita maksiat Allah kasih kita kenikmatan Kasih kita pandangan Kita kesihatan Terus kita membangkang Kita gunakan untuk bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang kedua Yang ketiga Di antara cara Untuk meninggalkan maksiat Di antaranya Kita meninggalkan maksiat Karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana bisa Kita tahu Kalau kita sudah mencintai seseorang Orang ini Nyuruh apa saja Kita akan kerjakan Contoh kita cinta sama istri kita Istri kita suruh apa saja Kita kerjakan Selama mungkin kita lakukan Meskipun harus pergi ke gunung Himalaya Pergi sendiri Ikuti Kita akan ikuti Meskipun harus ke awan Kita ke awan Kalau bisa Ternyata gak bisa kan Intinya Istri suruh apa saja Kalau kita cinta Kita mau Istri ngelarang ini Meskipun kita suka Daripada istri saya marah Enggak lah Saya gak pengen istri saya marah Kenapa Karena cinta kepada istri Nah demikian Kalau kita cinta kepada Allah Allah tidak suka kita begini Jangan kita kerjakan Buktinya anda mencintai Allah Anda melakukan apapun Yang diperintahkan oleh Allah Kalau anda ingin Bukti bahwasannya ada cinta kepada Allah Dan kalau anda ingin Allah tetap mencintai anda Setiap kita bermaksiat Kita menghilangkan kecintaan Allah Dari diri kita Semakin kita bermaksiat Semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak ingin jauh dari Allah Musibah kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Betapa banyak orang Ngaku-ngaku cinta kepada Allah Namun tidak terbukti Malah sebaliknya Dia bermaksiat kepada Allah Itu bukti bahwasannya Dia tidak cinta kepada Allah Karena kelaziman dari orang Cinta kepada Allah Bahwasannya apa yang diperintahkan Yang Allah dia kerjakan Apa yang dilarang oleh Allah Akan dia tinggalkan Ini hadirin Inilah kesabaran kedua Yang tidak kalah beratnya Adalah meninggalkan Maksiat bersabar Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dihati-hati Kalau anda misalnya lagi di malam hari Tiba-tiba ada Cewek whatsapp Sudah anda jangan macam-macam Terima whatsapp Anda segala delete Whatsapp kedua kali Mulai hati anda goyang Ini cewek serius kayaknya Anda blokir Jangan anda tidak blokir Kalau anda tidak blokir bahaya Akhirnya anda simpan gambarnya Simpan fotonya Suatu saat nanti Kalau anda lagi marah sama istri Anda merojak itu gambar Oke juga ini Hati-hati Jangan Fitnah wanita luar biasa Katakan kepada laki-laki Fitnah wanita itu luar Luar biasa Anda harus sabar Tundukkan pandangan Anda harus sabar Tidak Ketawa ketiwi Sama istri orang lain Tidak boleh Anda harus sabar Tidak menerima Setiap Pembicaraan dengan wanita Anda harus jaga diri Sekarang yang terjebak Bahaya Ini fitnah yang paling besar Bagi laki di zaman sekarang ini Dan setiap zaman Buasanya Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan Lebih besar bagi laki Seperti fitnah wanita Apalagi di zaman sekarang ini Dimana-mana wanita Dijadikan bahan iklan Iklan apapun ada perempuan Iklan odol ada perempuan Iklan mobil ada perempuan Iklan motor ada perempuan Iklan hp ada perempuan Hp-nya kecil Perempuannya apa? Gede Jadi memang susah ya Tapi ya kita harus bersabar Yang ketiga Inilah sabar yang sering dipahami oleh orang Sabar menghadapi musibah Sabar menghadapi apa yang tidak disukai Padahal Namanya ujian itu Bukan cuma musibah saja Makanya tadi saya sebutkan Di awal pengajian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kullu nafsin Dha'iqatul maud Wa nabalukum bisyari Wal khairi fitnah Wa ilayna turja'un Kata Allah subhanahu wa ta'ala Setiap yang bernyawa Pasti merasakan kematian Dan kami menguji kalian Dengan keburukan Dan kami uji kalian Dengan kebaikan Keburukan maksudnya apa? Seperti Disembitkan harta Seperti Sakit Ya Ini contoh keburukan Seperti Dizolimi oleh orang Ini Ujian keburukan Namun disana juga ada Ujian kebaikan Allah sebutkan fitnah Fitnah dalam bahasa Artinya ujian Ujian kebaikan Contoh diberi Harta yang banyak Contoh diberikan Kesehatan Tubuh yang bugar Contoh diberikan Jabatan Ini semua adalah Ujian Ya Sebagaimana kita Bersabar Menghadapi Ujian yang ini Kita juga Harus bersyukur Menghadapi Ujian Kenikmatan Jadi dua-duanya Merupakan ujian Ujian kesabaran Ujian Kesusahan Dan ujian Kesenangan Tapi tentunya Memang kalau kita Disuruh milih Kita lebih milih Diuji dengan apa Kekayaan Atau Dengan kemiskinan Disuruh milih apa Uji dengan Kekayaan Atau kemiskinan Kekayaan Itu sudah otomatis Senang jadi Jadi Miskin bersabar Atau kaya bersyukur Kaya bersyukur Itu sih maunya kita Tapi Pingginya kaya Seperti Nabi Suleiman Kaya Nanti mati Masuk Surga Nabi Suleiman enak Kaya raya Raja Istri banyak Mati Masuk apa Surga Namun sering Tidak demikian Tidak sesuai dengan Keinginan kita Tapi intinya Dia sedang berbicara Tentang Sabar Tatkala Terkena Musibah Yang tidak kita sukai Ingatlah para hadir Hadirat yang diramati Allah SWT Bahwasannya Seorang semakin beriman Semakin tinggi ujiannya Ibarat pohon Semakin Tinggi Semakin diterpak oleh angin Oleh kerana Orang yang paling berat Ujiannya adalah Orang-orang yang Semakin beriman Kata Nabi SAW Orang yang paling berat Ujiannya adalah Para Nabi Kemudian orang-orang Salih Kemudian selanjutnya Dan selanjutnya Seorang diuji Berdasarkan Tingkatan imannya Kalau ternyata Imannya kokoh Waktu diuji Allah tambah lagi Ujiannya Tadkala diuji Imannya lemah Allah turunkan Level ujiannya Kata Nabi Jika Allah mencintai Sebuah kaum Allah akan uji mereka Jadi Iman sesuai dengan Ujian sesuai dengan Kadar keimanan Makanya kalau Antum Tanya siapa orang paling Di uji Nabi Muhammad SAW Ujiannya luar biasa Saya ceritakan Sebagian ujian Nabi SAW Biar Antum tahu Bosnya masuk surga Tidak semudah yang dibayangkan Perlu perjuangan Nabi SAW Lahir dalam kondisi Yatim Sudah gak punya bapak Kemudian Dia dipelihara Di taif Bersama ibu susuannya Kemudian diambil lagi oleh Ibunya Pisah dari ibunya Kemudian bertinggal Sama ibunya Sampai dia berumur 6 tahun Waktu dia berumur 6 tahun Lagi sayang-sayangnya Kepada ibunya Dia baru bertemu Dengan ibunya 2 tahun Karena dia tinggal di taif Sampai 4 tahun Bosnya 2 tahun Mau diambil sama ibunya Halimah Sa'dia melarang Jangan Karena waktu Nabi bersama dia Banyak keberkahan Akhirnya ditahan Sampai 4 tahun Setelah 4 tahun Baru diambil oleh ibunya Kemudian Ditinggal bersama ibunya Lagi dia sayang-sayang Sama ibunya Satu hari ibunya Pergi kota Madinah Mengunjungi kerabatnya Kemudian pulang Menuju kota Mekah Di tengah perjalanan Satu tempat namanya Abuwa Ibunya meninggal disitu Sakit kemudian meninggal dunia Bayangkan Si kecil Muhammad S.A.W Melihat ibunya sakit Sampai meninggal Ini ujian luar biasa Dan dia dalam kondisi sendiri Ibunya tidak meninggal Di Madinah Tempat kerabatnya Atau tidak meninggal Di Mekah Tempat om-omnya Seandainya meninggal Di Mekah Tentu omnya akan datang Om-omnya akan datang Memeluk dia Seandainya meninggal Di Madinah Mungkin kerabatnya Akan datang Lagi safar Di tengah perjalanan Meninggal dunia Abuwa Umur 6 tahun Lihat ibunya sakit Sampai meninggal Tidak ada keluarga Sama sekali Bayangkan Bagaimana Beratnya ujian Rasulullah S.A.W Kemudian Rasulullah S.A.W Tinggal bersama kakeknya Sampai 8 tahun Kemudian tinggal bersama Pamannya Abu Talib Abu Talib Seorang yang miskin Sehingga Nabi S.A.W Di antara kegiatannya Mengembalakan kambing Membantu pamannya Masih kecil Nabi kerja Ngembalakan kambing Kambing milik orang Dapat kororid Sedikit Upah Untuk dia bantu Pamannya Kemudian akhirnya Rasulullah S.A.W Pada usia 25 tahun Menikah dengan Seorang wanita Khadijah R.T Kemudian Nabi tinggal bersama Khadijah Sama 25 tahun Betapa cintanya Nabi Kepada Khadijah Sampai Nabi berkata Ini kotruziktu hubbaha Aku telah dianugerahi Oleh Allah mencintai Khadijah Kenapa Nabi begitu cinta Sama Khadijah Karena Khadijah wanita Sangat soleha Isteri sangat soleha 25 tahun Tidak pernah ngangkat suara Di hadapan Nabi S.A.W Apakah ada istri Yang seperti zaman now Tidak pernah ngangkat suaranya Kalau ada Saya kasih hp Ada yang istrinya Tidak pernah ngangkat suaranya Luar biasa 25 tahun Tidak pernah ngangkat suaranya Selalu sayang Kepada Nabi Teman curhat Nabi Nabi di luar Dimaki-maki Sama orang musyrikin Dituduh orang gila Dituduh penyihir Dituduh dukun Dituduh majnun Dituduh Macam-macam Pembohong Padahal Nabi dari Kalau kita katakan Dari nasab yang sangat tinggi Tetapi dituduh dengan tunai Tidak-tidak Dia butuh Teman curhat Dimana di rumahnya Khadijah Ini Nabi sangat cinta Kepada Khadijah Bagaimana Bagaimana Patuhnya Khadijah Waktu Nabi SAW Pertama kali dapat Wahyu Nabi SAW Tiba-tiba Hubiba ilaihi Al-khala Rasulullah SAW Ingin bersendirian Maka dia minta izin Sama istrinya Ingin Berholwat Pergi ke Guwahiro Minta bekal Istrinya gak Tanya macam-macam Mas-mas Udah Sini aja mas Nangkenewai mas Lapor Jauh-jauh Naik gunung Jauh-jauh Naik gunung 600 meter Ngapain mas Nggak Dia bikinkan bekal Dia kasih sama Nabi SAW Nabi pergi Bayangkan Nabi naik sampai di atas Nabi berdiam Sana berhari-hari Bekal habis Nabi pulang lagi Minta bekal lagi Khadijah bikin lagi Subhanallah Selamat jalan suamiku Pergi lagi Bekal habis Pulang lagi Minta kasih lagi Nggak protes Subhanallah Kemudian sampai akhirnya Nabi di Guwahiro Kemudian Malika Jibril datang Memeluknya Melepas Nabi ketakutan Sampai Nabi gemetar Nabi pulang Pulang dari gunung Ketakutan ketemu istrinya Nabi berkata langsung Zammiluni Zammiluni Selimuti aku Selimuti aku Wahai istriku Khadijah juga tidak Banyak ngomong Langsung ambil selimut Subhanallah Tidak mengatakan Napan dulu mas Tunggu dulu mas Apa ada mas Tunggu mas Bentar mas Tunggu dulu Saya kan sudah bilang Ngapain kesana Coba begini akhirnya Makanya nurut sama istri Jangan bilang gue banget ya Jangan Bayangkan luar biasa Ambil selimut Selimut selesai Setelah Nabi tenang Baru Nabi ngomong sendiri Teman curhatnya Tempat curhatnya Aku khawatir Suatu buruk Keburukan menimpa pada diriku Apa khadijah Kata khadijah Menenangkan suaminya Demi Allah Sekali-sekali Allah tidak akan menghinangkan Kau hai suamiku Subhanallah Menenangkan apa? Hati Suaminya Harusnya perempuan seperti itu Bikin suami Kalau pulang dari kantor Ngomel sama istrinya Itu istriku Sayangku Itu teman di kantor yang kurang ajar Siapa? Abu Fulan itu kurang ajar banget Dia sering nyangkiti hati saya Harusnya istrinya bilang Sabar mas Istrinya bilang Iya istrinya juga sama itu mas Jadi mau saya Ini saya ingin menggambarkan Bagaimana cintanya Nabi kepada khadijah Di saat-saat dia lagi Diintimidasi oleh orang musyrikin Sekitar 3 tahun sebelum hijrah Itu puncak-puncaknya Kau musyrikin mengintimidasi Nabi SAW Keras terhadap sahabat Di saat puncak-puncaknya Nabi sedang dalam kesulitan Istri yang dia cintai meninggal dunia Bayangkan Bagaimana Nabi begitu sedih Sampai para Allah menemukan Menamakan tahun tersebut dengan Tahun kesedihan Tidak lain karena Nabi SAW Mengalami kesedihan Istrinya meninggal Kemudian tidak lama Pamannya Abu Talib yang selalu menembeli dia juga Meninggal dunia Ini ujian Nabi SAW Nabi SAW punya anak 7 6 dari khadijah 1 dari maria Semuanya meninggal Semuanya meninggal Di zaman Nabi Kecuali satu Fatima Fatima RA meninggal 6 bulan setelah Wafatnya Nabi SAW Yang lainnya Meninggal di zaman Nabi Bayangkan seorang Di uji dengan anaknya Meninggal Satu persatu Kita pengen tahu Ujian Nabi SAW Rukuyah meninggal Umu Kulsum meninggal Zainab meninggal Sebelumnya Abdullah Qasim Anaknya laki-laki meninggal Dan terakhir Siapa Ibrahim Ibrahim masih kecil Nabi sangat sayang Karena Nabi sudah tidak punya Anak laki-laki Tahu itu lahir Ibrahim Nabi sangat sayang kepada Ibrahim Meninggal waktu masih belum Umur 2 tahun Di pangkuan Nabi SAW Dia sakit Menggeliat kesakitan Muafat di hadapan Nabi SAW Bayangkan Di pangkuan Nabi Sampai Nabi SAW menangis Nabi berkata Innal qalbala yahzan Sungguh hati ini sangat bersedih Wa innal aina latadma' Dan sungguh mata ini Mengeluarkan air mata Wa lanakulu illa bima yurdi rabbana Namun kami tidak mengucapkan Kata-kata Kecuali yang mendatangkan Kereduan Rabb kami Wa inna bifirokika Ya Ibrahim la mahzunun Sungguh kami dengan kepergianmu Wahai putraku Ibrahim Sangat bersedih Ini ujian Nabi SAW Belum ujian yang lain Nabi SAW tadi Dituduh dengan orang gila Dukun Apalah Saya aja gak pernah Di uji seperti itu Paling dikatakan Ya mungkin gila Kadang-kadang ya Dikatakan pendusta Kadang-kadang Tapi belum ada yang bilang Saya penyihir Belum ada yang bilang Saya dukun ya Mudah-mudahan gak ada ya Tapi Nabi dibilang Dukun Penyihir Majnun Tersihir Bayangkan Dibilang penyihir Dibilang tersihir juga Dibilang pendusta Dibilang Sobek Berbagai macam Tuduhan kepada Nabi SAW Belum Nabi SAW Kalau sakit Sakitnya panas Dua kali lipat Makanya waktu Nabi SAW Sakit akan meninggal dunia Sebagian sahabat Menyinggung Nabi SAW Ternyata selimut Sudah diletakkan Di atas Nabi Badan Nabi Panasnya tembus Sampai ke selimut Sahabat pegang selimut Panas sekali Ya Rasulullah Sungguhnya Engkau ditimpa Dengan panas yang berat Kata Nabi Benar Kami para ambiak Dikasih sakit Dua kali lipat Daripada kalian Kenapa bisa demikian Karena pahala kami Dua kali lipat Nabi kalau sakit Panasnya luar Luar biasa Nabi pada tahun 7 Hijriah Diracun sama seorang Wanita Yahudia Intinya ujian Nabi Sangat banyak Berda'wah dilempar Sampai di ta'if Bayangkan waktu Nabi Berda'wah di ta'if Nabi waktu keluar dari ta'if Dihina oleh orang-orang ta'if Bagaimana menghinanya Dihadirkan anak-anak kecil Sama orang gila Menyambut Nabi keluar dari ta'if Kemudian dilempari Sama kerikil Itu cara mereka Menghinakan dari seorang Sementara Nabi adalah Cucu dari Penguasa kota Mekah Cucunya Abdul Muttalib Dihinakan seperti itu Mereka tahu Ini cucunya Abdul Muttalib Nasabnya tinggi Bukan diusir begitu saja Bukan orang yang Disuruh anak kecil Sama orang gila Ngelempar Ini penghinaan Nabi berjalan Nabi tak kalah perangut Sampai terluka Sampai darahnya Keluar dari pipinya Sampai giginya patah Sampai Fatima Radiyallah Ingin Mencuci Darah dari pipi Nabi Tidak berhenti-berhenti Sampai akhirnya Ada suatu yang Tumbuhan dibakar Baru dimasukkan dalam Lobang di pipi Nabi Sallallahu salam Baru berhenti darah Jadi ujian sangat Sangat banyak Ini menunjukkan bahwasannya Seorang beriman Semakin tinggi imannya Semakin banyak ujiannya Makanya Imam Syafiq Rahimahullah Punya satu syair Yang menunjukkan Dia banyak ujian Meskipun dia tidak Ungkapkan ujiannya apa Tapi dia berkata Dalam syairnya Mihanuz zamani Kasirotun latangkodi Wasururuhu Ya'ti kakal a'yadi Sungguhnya Ujian kehidupan Zaman ini Datang begitu banyak Sini berganti Tidak berhenti-berhenti Ada pun kesenangan Datang kepada Kesenangan datang Sesekali seperti Hari Raya Hari Raya cuma sekali-sekali Ini menunjukkan Imam Syafi'i Diuji dengan ujian yang sangat Yang sangat banyak Rahimahullah Sa'ala Oleh kerana Para hadirin Dan hadirin Subhanahu wa ta'ala Seorang Beriman Pasti diuji Tidak mungkin Dia tidak diuji Pasti diuji Dengan ujian yang Allah kehendaki Bagi dia Dalam rangka untuk Mengangkat derajatnya Atau dalam rangka Untuk menghapuskan Dosa-dosanya Maka Pada kesempatan kali ini Saya akan menyebutkan Berapa perkara Yang kita semoga Bisa bersabar Tadkala Dibili ujian Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perkara-perkara tersebut Yang pertama Kalau kita Dikenai musibah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus yakin Bahwasannya Musibah ini Sudah ditakdirkan Oleh Allah Sudah dicatat Di lauhil mahfuz Kata Nabi SAW Sungguhnya Allah Allah telah mencatat Takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun Sebelum Allah Ciptakan langit dan bumi Tak mungkin Kita terhindar Dari musibah tersebut Kata Nabi SAW Kalau ada sesuatu yang Menimpamu Tidak mungkin Meleset darimu Tidak mungkin Kau bisa menghindar Kalau ada yang Tidak mengenaimu Tidak akan mengenaimu Jadi kalau sudah Ditakdirkan Sebelum Allah Menciptakan langit dan bumi Sudah ditakdirkan Si Fulan Pada hari ini Mobilnya dicuri Kalau Antum pulang ke rumah Tau-tau Istri Antum ngomel-ngomel Antum bilang Sudah ditakdirkan 50 ribu tahun Sebelum Allah Menciptakan langit dan bumi Memang ditakdirkan Kau ngomel sama saya Sudah ditakdirkan Sudah ente tenang Tidak terlalu marah-marah Sudah ditakdirkan Sabar Tidak mungkin kita menghindar Dari Takdir tersebut Namun jangan disalahpahami Bukan berarti Kalau kita bersabar Kita pasrah Ini salahpaham Kita terkena musibah Kita berusaha menghadapi Musibah tersebut Contoh Kalau kita sakit Bukan berarti pasrah Berobat Tadau ibadallah Berobatlah kalian Makanya Sabar itu Bukan sama dengan pasrah Bukan Sabar itu Nerima takdir Allah Tidak protes Namun berusaha Cari solusi Itu sabar Makanya Allah mengatakan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Wasbir Kama sobar ulul azmi Minar rusul Bersabarlah engkau Wahai Muhammad Sebagaimana para Rasul ulul azmi Nah azm dalam bahasa Arab Itu tekat Tekat Nah para rasul Disifati oleh Allah Dengan dua Sabar dan ulul azm Sabar dan pemilik tekat Yang kuat Kata para ulama Itu dalil bahwasannya Sabar itu bukan Menghilangkan tekat Orang bersabar Terkena musibah Dia berusaha cari solusi Kalau dia dapati istrinya Akhlaknya buruk Bukan kemudian Dia pasrah Dia berusaha Dakwah istrinya Dia ajak ke pengajian Dia nasihati Tapi kalau istrinya ngomel Dia sabar Sabar Sudah tercatat 50 ribu tahun Sebelum Allah ciptakan Langit dan apa Bumi Sama kalau suaminya Jahat Atau sering Menyakiti Sudah ditakdirkan Medi apain Tapi bukan berarti kita Pasrah Kita pasrah terhadap Takdir Allah Tapi kita berusaha Mencari solusi Ini yang pertama Kalau kita beriman Dengan takdir Perkanya lebih ringan Orang mencacimaki kita Orang menghina kita Orang tuduh kita Dengan tuduhan yang tidak Tidak Medi apain Sudah ditakdirkan Tidak bisa kita Menghindar Apa yang menimpamu Tidak bisa kau hindari Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini yang pertama Mudahkan kita untuk bersabar Yang kedua Para hadirin Agar kita mudah bersabar Yakinlah bahwasannya Segala musibah Yang menimpa kita Kalau kita bersabar Menghadapinya Kita akan mendapatkan Dua Kemuliaan Pertama dosa-dosa kita Dikurangi Yang kedua Derajat kita Ditinggikan Tidaklah musibah Menimpa kita Ini kecuali Akibat ulah perbuatan kita Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wama asobakum Mimusibatin Fabimakasabat aidikum Tidak ada musibah Yang menimpa kalian Musibah apapun Kecuali akibat Ulah perbuatan kalian Sampai Allah mengatakan Semuanya Ente gelisah Ente sedih Anda ketakutan Apa saja musibah Sampai musibah Musibah kecil Yang menurut kita ringan Itu musibah Itu semua Karena dosa-dosa Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidaklah Sesuatu pun Menimpa seorang mu'min Apakah dia sakit Sakit ini Akibat dosa-dosa kita Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda La tasubbul humma Jangan kalian mencaci maki demam Fainnaha Tuzhibul khataya Kama yuzhibu Al-kir khabat al-hadid Karena sungguhnya demam itu Bisa menghilangkan Mengugurkan dosa-dosa Sebagaimana Alat pandi besi Menghilangkan karat dari besi Jadi sakit itu Kalau kita sabar Mengurangi dosa-dosa kita Sabar yang penting Kata Nabi Tidaklah menimpa seorang mu'min Kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya Baik sakit Atau letih Bahkan letih Walah Hazanin Kesedihan tentang masa lalu Teringat terus Nggak hilang-hilang Sedih terus Sedih terus Kesedihan hati Ini menghilangkan dosa-dosa Walah Hamin Kekhawatiran Tentang masa depan Nanti bagaimana Nanti bagaimana Kekhawatiran Tentang ekonomi Tentang kesehatan Tentang rumah tangga Kekhawatiran Ini juga kalau kita menghadapi dengan sabar Menghilangkan dosa-dosa Kemudian apa Walah Gomin Kegelisahan Sebenarnya kata sebagian ulama Terkadang Anda bersyukur Tiba-tiba Anda gelisah Ada apa gelisah Tidak tenang Itu cara Allah Membersihkan dosa-dosa dari Anda Anda tidak dimiskinkan oleh Allah Tidak dimiskinkan Anda tidak dijadikan Anak Anda meninggal dunia Cuma dikasih kegelisahan Itu sebenarnya menghilangkan apa Dosa-dosa Kemudian Walah azan Tidak ada gangguan dari orang lain Mungkin orang maki-maki Orang mencaci maki Orang menghina Orang mengambil harta kita Merebut harta kita Walah syaukah bakanduri Yang mengenainya Kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya Ini dari bawahnya segala Musibah yang menimpa kita Akan menghapus dosa-dosa kita Dengan syarat ikhwan Kita bersabar Karena kata para ulama Musibah yang menimpa kita ini Tidak serta-merta Akan menghapuskan dosa-dosa kita Tidak serta-merta Akan bisa menghapuskan dosa Dan menghapuskan dosa Kalau kita bersabar Kalau kita bersabar Satu hari Nabi SAW Melihat seorang wanita Seorang ibu anaknya meninggal dunia Maka ibu ini pergi ke kuburan Menangis-nangis Maka Nabi datangi ibu tersebut Nabi bernahi mungkar Boleh meratapi Seperti itu di kuburan Maka Nabi mengatakan Wahai fulana Bersabarlah Dan haraplah pahala dari Allah SWT Wanita ini tidak lihat Nabi Maka dia marah Dia mengatakan Kau tidak pernah mengalami Apa yang aku alami Padahal Nabi anaknya semua meninggal Bukan cuma dia Nabi ulangi lagi Nabi tidak emosi Emang kamu aja yang anakmu meninggal Saya juga anak saya meninggal Lima-limanya enamnya semua meninggal Nabi diam aja Nabi mengatakan Ya hadha isbiri wahtasibi Wahai fulana Bersabarlah Haraplah pahala dari Allah Dia mengulangi lagi Ilaika anni Pergi engkau Waktu dia lihat ternyata Rasulullah SAW Maka dia minta udhul Maafi Rasulullah Saya tidak ada Kata Rasulullah SAW Inna masabru Inda sodamatil ula Kesabaran yang sungguhnya Tadkala pertama kali terkena musibah Itu bukti seorang beriman kepada Allah Makanya kalau kita pertama kali terkena musibah Langsung bilang apa Inna lillahi wa inna ilahi Rajiun Allah makjurni fi musibati hadha Wahlufni khairan minha Ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini Gantilah aku yang lebih baik Begitu kita kena musibah Musibah apa saja Langsung ucapan pertama Inna lillahi wa inna ilahi wa inna ilahi rajiun Kita ini milik Allah Jangan Kalau kita saja milik Allah Apalagi harta kita Apalagi mobil kita Apalagi rumah kita Apalagi anak kita Apalagi istri kita Kita saja milik Allah Semuanya milik Allah Dan dia akan kembali kepada Allah Kalau Allah Mengambil titipannya Terserah Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Kalau kita pertama kali terkena musibah Jangan lupa Allah sumbira Inna lillahi wa inna ilahi rajiun Ya Allah berilah aku Ganjaran dengan musibahku ini Ini yang pertama Segala musibah Menghilangkan dosa-dosa Yang kedua Yang berikutnya Musibah itu mengangkat derajat Katib Nulkaym rahimahullahu ta'ala Bisa jadi Allah ingin memasukkan Allah cinta kepada hambanya ini Allah ingin memasukkan dia Kedalam surga yang tinggi Tetapi amalan dia Tidak cukup untuk menderangkraknya Tidak cukup untuk menaikannya Ke surga yang tinggi tersebut Amalan tidak cukup Salat malamnya tidak cukup Sedekahnya tidak cukup Vaktinya sama orang Tidak cukup Allah ingin dia Di surga yang lebih tinggi Bagaimana cara Allah Agar dia bisa masuk Surga yang lebih tinggi Allah kasih musibah Supaya Kualitas imannya lebih tinggi Supaya pahalanya lebih banyak Maka tak sekali Dikasih musibah Kasih musibah Maka dia bisa Naik ke surga yang lebih Lebih tinggi Maka seorang husnudhan Tak sekali dikasih musibah Ya Kalau tidak mengangkat derajat Bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa Taif Di antara hal yang bisa Membuat kita ringan Menghadapi musibah Caranya Lihatlah kepada Yang lebih susah Daripada kita Kata Nabi SAW Jangan lihat kepada Yang lebih atas Daripada kalian Lihatlah yang lebih susah Daripada kita Niscaya kalian tidak akan Meremehkan Ke runia Allah SWT Bagaimanapun musibah kita Pasti ada yang lebih susah Lihat orang-orang yang setengah mati Yang tidak punya kendaraan Kalau orang tidak punya kendaraan Mungkin dia tidak punya Tidak punya mobil Alhamdulillah dia punya motor Dia bersyukur Masih banyak orang tidak punya Motor Kalau dia tidak punya motor Baru punya sepeda Lihat yang masih banyak orang yang jalan Jalan kaki Kalau dia jalan kaki Tidak punya motor Tidak punya sepeda Masih banyak orang cacat Tidak bisa jalan Dia bersyukur kepada Allah SWT Kalau dia Naik kursi roda Dia bersyukur Masih banyak orang tergeletak Di rumah sakit Tidak bisa apa-apa Jadi selalu lihat yang di Di bawah Selalu lihat yang di bawah Sebenarnya Saya tadi ngomong begini ya Semuanya ini Teori ya Prakteknya susah Tapi harus kita latih diri kita Supaya kita bisa Bersabar Lihat ke bawah Lihat orang-orang yang hidupnya Rumahnya Ada Subhanallah rumah Cuma Mungkin 3x4 Disitu tempat tidur dia Tempat masak dia Anaknya berapa Suami istri Saya kemarin baru ada orang Saya dikirim videonya Sedih banget ya Jadi orang itu punya anak Anaknya sakit Dia gak bisa ngobati Anaknya gak punya uang Ini baru meninggal Meninggal kemarin Anaknya Dia gak bisa punya uang Akhirnya apa yang dilakukan Dia cuma rukyah Dia punya uang Akhirnya meninggal anaknya Subhanallah Kita alhamdulillah Masih bisa berobat Ada orang Anaknya sakit Yang gak bisa mengobati Anaknya satunya sakit juga Di rumah sakit Gak bisa dia bawa pulang Kenapa Belum bisa menembus apa Obat Coba Orang masih banyak ya Yang susah Lebih susah daripada Daripada kita Makanya sekali-sekali Kita bawa anak-anak kita Ya suruh lihat tuh Orang susah susah Lihat yang anak Ada yang susah Suruh kerja masih kecil Agar anak-anak kita itu Pandai bersyukur Bersabar dengan apa yang menimbahnya Istri kita juga Kita bawa Jangan bawa ke mall terus Kita bawa sana Ke orang-orang susah Nih Istriku ini orang susah Suruh dia lihat Bagaimana orang-orang susah Mau beli lift Naja gak punya duit Mau beli sendal Sendalnya cuma satu Rusak-rusak Biar gak browsing sendal Terus Gak browsing tas Terus Bawa ke orang susah susah Kalau perlu bawa ke kuburan Biar segera 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 beriman Jadi Ini cara kita untuk apa Untuk bersabar Lihat pasti banyak orang Lebih susah daripada Daripada kita Alhamdulillah kita kena musibah Bukan musibah dalam agama Ada orang terkena musibah Dunia tidak kena musibah Tapi musibahnya Kena agamanya Tadinya rajin Solat lima waktu Gak lagi solat lima waktu Tadinya Sudah bertobat Meninggalkan musik Meninggalkan musik-musik Kembali lagi Dengar musik-musik Joget-joget lagi Kasian Tadinya Apa namanya Ikut pengajian Sudah gak ikut pengajian lagi Tadinya bersedekah Jadi pelit Ini namanya musibah Dari sisi agama Makanya Nabi berdoa Walataja'al musibatana Fidinina Ya Allah Janganlah kau jadikan musibah kami Pada agama kami Musibah pada dunia Lebih ringan Tapi kalau musibah pada agama Tadinya kita rajin baca kurang Gak jadi rajin lagi Tadinya solat bisa khusyuk Gak khusyuk lagi Tadinya bisa menangis Mendengar lantunan bacaan imam Tidak bisa menangis lagi Hati jadi kaku Ini musibah dalam agama Ini lebih parah Daripada musibah dalam Dunia Ya Akhiranya kalau kita Kena musibah dunia Lihat yang lebih parah Daripada kita Masih banyak Kemudian diantara hal Yang membantu kita Untuk bisa Merasa ringan Menghadapi musibah Yakinlah bahwasannya Apa yang Allah takdirkan Lebih baik Bagi kita Al-khair khiratullah Ada istilah Yang terbaik adalah Pilihan apa Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebutkan dalam Al-Quran Ya Wa asa'an takrohu syai'an Wahuwa khairul lakum Wa asa'an tuhibbu syai'an Wahuwa syarrul lakum Wallahu ya'alamu Antum la ta'alamun Bisa jadi kau benci kepada sesuatu Ternyata lebih baik bagimu Dan bisa jadi kau cintai sesuatu Ternyata lebih buruk bagimu Contoh sederhana Sekedar ilustrasi Misalnya ada seorang Dia baru beli mobil-mobil baru Tahu-tahu mobilnya dicuri orang Segera dia Positive thinking Husnudhan kepada Allah Bisa jadi kalau dia Mobilnya tidak dicuri Kemudian dia naik mobil ini Tahu-tahu ketabrak Misalnya Kita gak tau Allah selamatkan dia Dari tabrakan tersebut Dengan mobilnya dicuri Bisa jadi dia daftar Kemudian dia ingin Ikut pilkada Ingin jadi Bupati ingin jadi Gubernur misalnya Tahu-tahu dia kalah Mungkin itu yang terbaik Sejadi dia Bupati jadi sombong Angkuh Sejadi dia kemudian Nyuri harta negara Dia gak tau Dia gak tau Ada orang-orang yang Allah jauhkan dari Kenikmatan Karena itu lebih baik bagi dia Ada orang berdoa Setiap malam kepada Allah Ya Allah Lunasi hutang-hutangku Tapi Allah tidak Lunaskan hutang-hutangnya Kenapa? Karena Allah tahu Kalau dia lunasi hutangnya Tidak sholat malam lagi Udah biar dia berhutang terus Sehingga tiap malam Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah lebih tau Ada orang yang memang Allah kasih dia kaya Kalau dia miskin Dia gak bisa Kalau dia miskin Maka dia merambuk Dia mencuri Dia tidak bisa sabar Maka Allah kasih dia Kenikmatan Ada orang yang dikasih miskin Dan Allah itu lebih baik Bagi dia Jadi kita selalu berpikiran baik Bahwasannya Al-khair khiratullah Yang terbaik adalah Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Ada suatu cerita Cerita ini tersebar di internet Walau-alau makan benarnya Kalau tidak benar Makinnya sekedar ilustrasi Tentang seorang menteri Yang dia selalu Jika melihat orang terkena musibah Dia selalu berkata Al-khair khiratullah Yang terbaik adalah pilihan Allah Dia selalu mengatakan demikian Setiap orang terkena musibah Dia datang Dia nasihati Ya akhi Yang terbaik pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang terkena musibah Dia datang lagi Ya akhi Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai suatu hari Sang raja Tidak sengaja Jadinya putus Maka menteri itu pun datang Menteri bilang Wahai raja Yang terbaik pilihan Allah Rajanya marah Kurang ajar Ini terbaik pilihan Allah Jadi saya putus Penjarakan menteri ini Akhirnya menteri tersebut dipenjara Waktu dia dipenjara Dia mengatakan Al-khair khiratullah Yang terbaik pilihan Allah Saya dipenjara Lebih baik Akhirnya Satu hari Sang raja keluar bersama Sebagian pengawalnya Berburu Berburu Dia pergi-pergi Mengejar buruan Tau-tau mereka pergi jauh Terjebak di suatu Kabilah-kabilah tertentu Penyembah ruh Akhirnya mereka mengepung Raja dan pengawalnya Ditangkaplah Raja dan pengawalnya Waktu ditangkap Mereka dibunuh Mau diserahkan kepada Ruh yang mereka sembah Atau jin yang mereka sembah Maka dibakar satu-satu Pengawalnya dibakar Pengawalnya dibakar Sampai kepada sang raja Waktu mau dibakar Dilihat ternyata Jarinya hilang satu Ini cacat Ini cacat Tidak pantas disembahkan Kepada Ruh kita Udah kamu pulang aja Disuruh pulang Kenapa? Cacat Subhanallah Baru dia ingat perkataan menteri tadi Iya benar ya Yang terbaik pilihan Allah Kalau jari saya tidak putus Mungkin saya sudah Dibakar Akhirnya dia segera pulang Dia ketemu sang menteri Dia berterima kasih Kata dia menteri Benar perkataanmu Kalau bukan karena Jari ini putus Mungkin saya sudah dibakar Tapi ngomong-ngomong Kamu waktu dipenjara Kamu bilang Yang terbaik pilihan Allah Apa yang baik bagimu? Wahai raja Kalau saya tidak dipenjara Saya ikut sama kamu Saya dibakar juga Kalau alam benar atau tidak Ini sekedar ilustrasi Maksud saya Seorang hendaknya husnudon Apapun yang menimpa dia Berperasangka baik Dia bahwasannya Pilihan Allah adalah yang Yang terbaik Benar kita tidak tahu hal yang goib Yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Saya dulu Pernah punya Kejadian saya ingin beli rumah Bukan beli rumah Mau dibelikan orang Saya ingin dibelikan rumah oleh Saudara Kerabat Waktu harganya sekitar 47 juta Kalau tidak salah Rumah Mungkin 150 meter Bagus lah Bagi orang yang tidak punya rumah Sangat bagus Saya tidak punya apa-apa waktu itu Akhirnya Saya tawar Orangnya mau jual Saya bahagia sekali Alhamdulillah nih Dapat rumah Tidak keluar uang 1 rupiah pun Dia saya tempati Tahu-tahu Ada ikhwan Yang nyelonong masuk Tawar lebih tinggi Tadi dia tawar 50 juta Pokoknya lebih mahal Sekitar tahun 2000an Namanya penjual Kasih pilihan 45 sama 50 Dia pilih mana Ya 50 lah Akhirnya Saya sampaikan sama ikhwan tersebut Saya kan sudah tawar di luan Iwan tersebut alasan Ini saya darurat Karena untuk kakak saya Macam-macam Akhirnya gak jadi apa Beli rumah disitu Akhirnya Istri saya nangis Waktu itu Aduh Nangis Saya bilang sabar Sayang sabar Ini rumah kecil Gak cocok buat kita Allah mau ganti yang lebih besar Alhamdulillah Sekarang lebih besar Alhamdulillah Demikian saja Para hadirin Semoga Allah menjadi kita Hamba-hambanya yang bersabar Menghadapi segala ujian Kita jangan Minta kepada Allah Ujian Jangan Kata Nabi SAW Jangan pernah berharap Bertemu dengan musuh Tapi kalau sudah bertemu Bersabarlah Jangan kita minta kepada Allah Ya Allah miskinkan saya Jangan Ya Allah Ya apa namanya Hilangkanlah mobil saya Jangan Kita Jangan minta diuji Kita minta Al-Afiyah Ya Allah berilah keselamatan bagiku Tetapi kalau ternyata Kita diuji Harus apa? Harus bersabar Demikian Wallahut al-alam Bishawab Masya Allah Syekran Ustaz Jazakallah Atas penyampaian materinya Dan nampaknya Mohon izin ya Haril Ya Kita akan Segera mobilisasi ke bawah Dan soal jawab dialog Akan dilaksanakan Di tenda iftar Ya insya Allah Kita mulai bergerak Ke bawah Untuk Ke tenda Dan mohon ikuti arahan Dari panitia Silahkan Belakang Itu tuh disini Kelihatan dia Kelihatan dia bro ya Kelihatan dia itu ya Oke Sebutkan Mohon sebutkan nama Dan domisili ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dana mau tanyakan Boleh tau namanya dulu Selama Dan domisili Oh Silahkan Baik Mas Adi silahkan Ya Ustaz mau tanyakan Gimana kesabaran kita Dalam Apa Mendakwakan orang tua Karena orang tua itu sangat sensitif sama sekali Masya Allah Kita bilangin Malah langsung Membalikan dengan kata-kata yang Tidak baik Apa gimana Masya Allah Sampai gimana Untuk beribadah Kita apa Membolehkan Untuk memaksa Bila untuk ibadah Atau memboikotnya Apa dibobolehkan Apa gimana Tad Seberang Terima kasih Mas Masya Allah Silahkan Tidak ada yang Paling membuat kita bisa sabar Mendakwakan orang tua Kecuali kita ingat Bagaimana sabarnya orang tua Merawat kita Kita dulu masih kecil Bagaimana Merepotkan orang tua Mungkin Antum tidak tahu Karena Antum sudah nikah belum Masih jomblo kan Makanya Belum tahu Kalau kita sudah nikah Kita tahu bagaimana susahnya Istri kita Tadkala merawat anak kita Bagaimana Waktu Anak kita dalam Kandungan Istri kita Istri kita muntah-muntah Sakit Perlu dipijit Sampai masuk rumah sakit Tadkala melahirkan Bertarung dengan Kematian Waktu lahir Juga merepotkan Dan banyak ya Kalau anak kita sudah sakit Sampai istri kita Tidak bisa tidur Melihat Anak kita Dan terus Tadkala kita Ingat ini semua Bahwasannya Orang tua kita sudah bersabar Merawat kita dengan Sabar-sabarnya Maka kita Dakwahi mereka itu Jauh lebih ringan Lebih ringan Daripada sabarnya mereka Terhadap kita Ya Maka Kemudian orang tua Tidak menerima Kemudian kita Marah Kita boycott Coba kalau dulu Orang tua kita gitu Nak cebok sendiri Nggak mau cebok sendiri Tinggal Kamu cebok sini Mati-mati biarin kan Repot Orang tua kita sabar Sampai terkadang Sebagian orang tua Mengorbankan Hartanya Agar kita bisa sekolah Agar kita bisa jadi orang Istilahnya Nah kalau kita Dakwahi orang tua kita Orang tua kita Tidak terima Sabar Tetap dengan kata-kata yang halus Tutur kata yang halus Tetap menjaga Tutur kata kita Terhadap orang tua Kemudian diantara Cara terbaik Menerima orang tua Dengan akhlak yang mulia Kalau kita sudah punya Kelebihan harta Seringlah Memberi pemberian kepada Orang tua Kita ambil hati Hati mereka Tunjukkan bahwasannya Kalau kita sudah ngaji Kita lebih Ya Menghormati orang tua Lebih patuh sama orang tua Lebih Sabar terhadap orang tua Dan Kita waktu berdakwah Cari waktu-waktu yang pas Kalau kita lagi dakwah Orang tua kita Melawan Ya sudah Kita berhenti dulu Nanti ada kesempatan lain Kita sampaikan lagi Dengan logika Dengan dalil Dan jangan lupa berdoa Tiap malam Karena yang membolak-balikkan hati Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Saya ingat Ada Teman saya Dia mendakwahi Orang tuanya Dari non muslim Dia dakwahi Dakwahi Tidak menerima Kapan diterima Tadkala Orang tuanya sakit Dan dia yang setia Menemani orang tuanya Dia setia Dia rawat Sampai pas mau meninggal Masuk islam Ya sabarnya luar biasa Merawati orang tuanya Justru Kita tidak tahu Hidayah Kapan datang kepada Orang tua kita Berbanyak doa Terutama di bulan Ramadhan Doain agar orang tua Dapat hidayah Allah alam Terima kasih saja Apabila kita keluar Dari pekerjaan yang haram Kemudian kita dihantui Oleh kekhawatiran Jatuh miskin Atau hilangnya harta Bila kita bersabar Apakah ini juga Mengurungkan dosa-dosa kita Betul-betul demikian Ustaz Apakah kekhawatiran ini Berasal dari was-was syaitan Ustaz Ya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Assyaitanu yaidukumul fakar Waya'murukum bil fahsya Sungguhnya syaitan itu Menjanjikan-janjikan Kepakiran Ini ayat sebenarnya Berlaku bagi orang yang pelit Orang pelit Dia mau bersedekah Syaitan bilang Jangan Kebutuhan masih banyak Bagaimana anakmu Istrimu nanti Masa depan Butuh duit Akhirnya dia pikir-pikir Tidak jadi bersedekah Iya benar ya Rumah belum punya Ini belum punya Akhirnya tidak jadi bersedekah Dan syaitan menyedulia Kepada perbuatan yang fahsya Tapi Demikianlah syaitan Menakuti-nakuti kita Dengan kepakiran Kita Tadkala meninggalkan Suatu yang haram Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yakin dengan Sabda Nabi SAW Man taraka syai'an nillah Awadahullahu khairan minhu Barang saya meninggalkan Suatu karena Allah Allah akan berikan Ganti yang lebih baik Kita bertekad Kita keluar Bukan karena takut Cacian masyarakat Bukan karena takut Cacian teman-teman Tidak Kita keluar karena Allah Jadi Bulatkan tekad Saya keluar ini Karena Allah Karena takut dengan Adab Allah Dan saya Siap Menghadapi ujian Tapi saya berharap Allah berikan Kemudahan Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kalau kita keluar Terus berdoa kepada Allah Kalau kita bertakwa Kata Allah Mungkin kita diuji Mungkin kita diuji Mungkin susah cari kerja Mungkin ini Mungkin anu Tapi kita sabar Allah berfirman Barang siapa yang bertakwa Yang bertakwa kepada Allah Pasti Allah akan berikan Solusi Dan Allah akan berikan Rizki dari arah Yang tidak dia sangka-sangka Ini benar-benar Dirisahkan oleh orang Yang beriman Tanyakan kepada Banyak orang beriman Betapa sering mereka Dapat rizki Dari arah Yang mereka tidak Sangka-sangka Maka saya nasihatkan Kepada akhwat Yang ingin meninggalkan Pekerjaan yang haram Tuluskan Niat Ikhlaskan niat Karena Allah Bukan karena takut Cercahan orang Bukan karena takut Apa namanya Pembicaraan orang Bukan supaya dibilang Saya sudah berhijrah Tidak Tinggalkan perbuatan tersebut Karena Allah Kemudian yang kedua Tingkatkan ketakwaan Begitu anda meninggalkan Pekerjaan Solat malam Berdoa kepada Allah Ya Allah Saya tinggalkan ini semua Karena engkau Ya Allah Jangan hinakan aku Ya Allah Jangan jadikan aku Minta-minta kepada Orang lain Ya Allah Sebagaimana kau menjaga Wajahku tidak sujud kepada Selain engkau Jagalah diriku Jangan sampai aku Mengemis pada Orang lain Menangis Minta kepada Allah Insya Allah Ada solusi Masya Allah Silahkan bro Haril Untuk pertanyaan Brothers Oke sekarang Brothers lagi Depan silahkan Oke paling depan Boleh boleh pakai ini Silahkan Silahkan Sengaja ya Kedepan mau nanya ya Masya Allah Silahkan silahkan Bukan nama dan domisili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lutfi dari Depok Silahkan Mas Lutfi Saya calon masisir yang insya Allah nanti tanggal 15 mau ujian di Wincharif Yudhiyatullah Masya Allah Jadi salah satu dari hal yang menarik dari Al-Azhar ini saya tahu adalah wasatiyatul Islam Dan saya mau tahu lebih banyak tentang wasatiyatul Islam itu Mungkin itu pertanyaannya Wasatiyatul Islam Wasatiyatul Islam Kalau kita bicara secara syarih ya Antum melihat ada wasatiyah pada Al-Azhar Alhamdulillah ya Wasatiyah Orang sering terjemahkan dengan Moderat Tapi sebenarnya wasatiyah ini sikap tengah Kita Islam Sikap tengah Jangan gulu Jangan tafrit Gulu itu terlalu ekstrim Tafrit meremehkan Islam tidak Tidak demikian Ada contoh dalam Islam Ada kelompok yang Di ujung Tidak di tengah Dan itu banyak Contoh Misalnya Dalam Masalah keimanan Ada namanya Khawarij Ada namanya Murji'ah Khawarij mudah mengkafirkan orang Murji'ah mengatakan yang bermaksiat pun imannya tinggi Ahlu sunnah Wasatiyah Tengah Ya Orang yang melakukan maksiat Tidak dikatakan kafir Namun tidak dikatakan imannya tinggi Seperti imannya Jibril Imannya berkurang Ini contoh Contoh dalam masalah Misalnya kepada para wali Ada orang berlebi-lebihan Menganggap wali Sampai pada derajat Mungkin nabi Sampai dikatakan Maksum Kalau sudah meninggal Diminta-mintai Saya rasa Al-Azhar Tidak pernah mengajarkan demikian Dan sebaliknya juga Bukan meremehkan Wali dianggap orang biasa Ya Diremehkan Tidak dihargai Tidak dihormati Juga tidak Kita di tengah-tengah Menghargai para ulama Menghargai para wali Namun tidak kita angkat derajatnya Berlebihan sampai sederajat nabi Tidak mungkin salah Ini tidak benar Tidak ada yang maksum Yang maksum cuma siapa? Nabi SAW Kata Imam Malik Kullun yukhadu Qawlu huwa yurat Ila sahib hadal qabr Setiap orang Boleh diambil perkataannya Dan boleh ditolak Kecuali nabi SAW Dalamannya hal Contoh masalah Contohnya masalah Berpakaian Ya Sebagian orang berlebihan Menyangka bahwasannya Semua Misalnya yang dipakai oleh nabi Sunnah sampai zaman sekarang Sehingga Mereka menganggap Misalnya sorban adalah sunnah Kemudian misalnya Pakai jubah adalah sunnah Contohnya mereka Menyangka bahwasannya Naik ontah sunnah misalnya Atau makan korma Sebagai makanan pokok Sunnah Ini tidak benar ya Itu namanya perkara-perkara Jibili perkara-perkara Adat di zaman Arab Bukan itu sunnah Yang sunnah adalah Adalah Pakaian yang syarih Menutup aurat Ya Kemudian tidak tampil beda Di antara Masyarakat Seperti itu Ya sebagian lain Berlebihan Ya Tidak memperdulikan Pakaian-pakaian Ala barat Pakaian ala Orang-orang non muslim Misalnya Kita di tengah-tengah Kita bilang Kita pakaian kesopanan Tidak harus modelnya Seperti di zaman Nabi Pakai sorban Nabi juga dahulu Pakai ridak Rida itu Seperti kain ikhram Sarung Sama apa? Sama selendang Itu dulu pakaian sehari-hari Nabi SAW Terkadang dia pakai jubah Terkadang dia pakai ridak Makanya Tadi saya sebutkan Waktu Nabi Dalam Waktu Nabi mengalami Di perang badar Nabi berdoa Sampai ridaknya Jatuh Kemudian diambil oleh Abu Bakar Kalau zaman sekarang Ada orang ingin menjalankan Sunnah Nabi Kata dia Sunnah Nabi kita pakai-pakaian Seperti Nabi SAW Yaudah Ente pakai sarung Pakai selendang Ente jalan di tengah kota Apa kata orang ya? Apalagi masuk kantor Tentunya tidak benar Bukan begitu maksud Nabi Maksudnya ente pakai-pakaian Seperti di Indonesia Pakai-pakaian Islami Pakai koko Pakai Tidak apa-apa Pakai celana Tapi yang penting Kesopanan Jadi kita di tengah-tengah Dalam segala hal Dalam segala hal Itu namanya Wasotiyah Dalam akidah Dalam akhlak Kemudian dalam ibadat Ya ini Ada wasotiyah Masya Allah Ahril Mohon izin Sekarang Ya Menyampaikan tentang Sikap pertengahan terhadap Akhlak Nabi Ustaz Yang sedang Terangkat ini Ustaz Bagaimana sikap pertengahan Dalam Menyikapi Mengambil kemerkahan Terhadap peninggalan-peninggalan Nabi Ustaz Baik itu baju Rambut dan sebagainya Peninggalan Nabi Dahulu Nabi SAW Nabi SAW spesial Seluruh tubuhnya berkah Bahkan Air liurnya berkah Bahkan ludah Nabi berkah Rambut Nabi berkah Salallahu alaihi wa sallam Setelah terjadi peristiwa Hudaibiyah Waktu para sahabat Tendak Berumrah Dengan Nabi Sekitar seribu-baru seorang Mereka dilarang oleh orang kafir Musyrikin Sehingga mereka tidak bisa masuk Akhirnya diutuslah Utusan kaum muslimin Kaum musyrikin Untuk Berunding dengan Nabi SAW Waktu salah seorang utusan datang Mereka lihat Para sahabat Begitu mengagumkan Nabi SAW Tidaklah Nabi meluda Kecuali ludahnya Diperebutkan oleh Para sahabat Ini menunjukkan Ludah Nabi Berkah Apalagi pada Nabi Ada sahabat Lihat Nabi pakai baju Kemudian dia minta Ya Rasulullah Ya Ya Rasulullah Ini bajumu begitu bagus Berikan pada aku Nabi kasih Bukan apa-apa sahabat ini Tahu baju ini sudah keringat Kena keringat Nabi SAW Dia ingin pakai Dia ingin dijadikan kafannya Akhirnya jadi kafan dia Kemudian Nabi SAW Waktu hajian Nabi mencukur rambutnya Nabi bagi-bagi Rambutnya kepada para sahabat Kenapa? Karena rambut Nabi Berkah Nah yang jadi masalah Peninggalan-peninggalan Nabi tersebut Yang ada zaman sekarang Tidak ada satupun Yang bisa dipastikan Itu benar-benar Dari jasad Nabi SAW Tidak ada yang bisa dipastikan Ya saya tinggal di Arab Saudi Tidak ada Peninggalan-peninggalan Nabi SAW Seperti itu Kemudian zaman sekarang Ada orang bilang Ini rambut Nabi Dan ini sering terjadi Dulu ada sempat orang Bawa rambut Nabi Katanya rambut Nabi 15 meter katanya Rambut Nabi SAW Jadi benarkah Dari mana? Benarkah ini? Dari mana anda yakin Ini adalah rambut Nabi? Mana sanatnya? Mana buktinya? Adakah periwayatan Dari rambut Dinukil dari atas ke bawah? Dari kakek saya Dari kakek saya Dari kakek saya Terus Kemudian kakek-kakek ini Siapa yang bisa Memeriksa Kesikohannya Dia amanah atau tidak Jangan-jangan di tengah Ada yang bohong Jangan-jangan di kakek ke 20 Ternyata bohong Dia ambil rambut sembarang Dia bilang ini rambut Nabi SAW Masalahnya kita ingin Bertabaruk dengan rambut tersebut Maka kita harus bisa pastikan Rambut ini Benar-benar dari Nabi SAW Apalagi dari luar negeri Dibawa ke tanah air Ada buktinya atau tidak? Kalau ada Silahkan Silahkan anda mencium rambut tersebut Itu rambut Rasulullah SAW Tidak mengapa Tetapi kalau tidak ada dalilnya Tidak ada buktinya Yakin bahwa ini rambut Nabi Maka tidak boleh Hukum asal tidak boleh Kita bertabaruk Dengan benda-benda Yang tidak jelas Ya karena itu termasuk Syiri kecil Tidak boleh Oleh karenanya Seorang dalam hal ini Dia harus hati-hati Kalau ada buktinya Dan sampai sekarang Allah mengatakan Tidak ada buktinya Tidak ada buktinya Tidak ada yang bisa Pastikan bahwasannya Masih ada rambut Nabi yang tersisa Kalau ada Datangkan buktinya Mana sanatnya Siapa yang bisa periksa apa Rawi-rawi Yang menyampaikan tersebut Karena Orang banyak berbohong Hadis-hadis Nabi saja Mereka bohong Ada orang palsukan Ribuan hadis Nabi Apalagi sekedar rambut Hadis saja mereka palsukan Habis Lebih mulia mana Hadis atau rambut Hadis Nabi Ajaran Lebih abdal Itu pun ada yang palsukan Sampai ribuan Hadis Sekarang rambut Bisa jadi Orang bilang ini rambut Nabi mana buktinya Mana buktinya Anda bisa pastikan Pastikan rambut Nabi Kalau ada Silahkan Anda mengambil berkah Dari rambut Tersebut Tetapi Ikhwan Bukan berarti Kalau Anda tidak bisa Dapat rambut tersebut Kemudian Anda Alhamdulillah Keberkahan banyak Hadis-hadis Nabi berkah Ajaran Nabi berkah Solat terawih berkah Pengajian berkah Banyak Kalau Anda bisa dapat rambut tersebut Alhamdulillah Kalau tidak ada Masih banyak ajaran-ajaran Yang Nabi anjurkan Nabi tidak pernah secara khusus Mengatakan Cium rambutku Tidak ada Tapi kita tahu itu boleh Tapi banyak hal-hal Yang Nabi anjurkan Solat malam Solat terawih Berbakti sama orang tua Masih banyak pintu keberkahan Yang bisa kita dapatkan Wallah alam bisawab Masya Allah Syukur Nuzad Akhirnya masih ada waktu 10 menit menjelang Waktu berbuka Bagaimana Pertanyaan Terakhir Terakhir selain ini Saya akan menyampaikan pendutup Baik silahkan Terakhir Brothers silahkan Oh itu boleh Boleh silahkan Yang baju putih Yang masih ngangkat tangan sekarang Agak jauh sedikit Sebutkan nama Dondomi Sili ya Silahkan Terakhir Singkat saja ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Saya Volta dari Jakarta Ya Selamat Istad Kaudara Allah Saya sudah bercerai dan nikah lagi Tapi yang jadi masalah Alhamdulillah 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 ya Tapi yang jadi masalah Mantan istri saya itu Selalu Menebarkan fitnah Kepada saya Dan istri baru saya Saya berusaha untuk bersabar Sehingga sampai pada titik Akhirnya Dia mencela Karena istri baru saya Bercadar Dia mencela cadarnya Dan sempat terlontar dari dia Bahwa cadar itu Hanya topeng Cadar itu hanya Sosok wanita Untuk menutupi Seolah-olah Dia soleha Seolah-olah Wanita itu suci Itu yang membuat saya Akhirnya Agak marah Bukan marah Karena menghina istri saya Tapi menghinakan sunnah Tapi bagaimana Saya harus bersikap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Bekas istri-istri antum Melakukan kemungkaran Kalau menurut antum Di nasihati Berfaedah Bisa mengurangi kemungkaran Lakukan Tapi dengan cara yang lembut Jangan antum marah-marah Antum nasihati dengan baik Dengan baik Ini adalah sunnah nabi Tidak boleh nuduh niat orang Orang pakai cadar Baik gak baik Bukan urusan kita Dia memakai syariat Rasulullah Ya kita alhamdulillah senang Adapun dia bertopeng Itu bukan urusan gitu Urusan masalah hati Nabi tidak tahu Isi hati orang-orang munafik dahulu Kata Allah SWT Di penduduk kota Madinah Ada orang-orang munafik Yang kau tidak tahu Hai Muhammad Sementara kami tahu Artinya apa nabi tidak tahu Isi hati Manusia Kalau Allah tidak kasih tahu Ini munafik Nabi tidak Bakalan tahu Nah Kalau nabi saja tidak tahu Isi hati orang Apalagi anti Bekas istriku Nasihat baik-baik Tapi kalau menurut anda Di nasihat ini semakin menjadi-jadi Tidak usah digubris Sudah anti peluk istri Anti aja yang baru Yang rumah lupakan aja Tidak usah digubris Putuskan semua Telepon Jangan sampai dia kontak antum Facebooknya dimatikan Diblokir Itu lebih aman Baik Masya Allah Alhamdulillah Ariel Kita sudah Di akhir waktu Masya Allah Berkali Ustaz ada penutup Berkali di akhir acara kita Silahkan Ustaz Alhamdulillah Kita berterima kasih Kepada pihak Al-Azhar Yang telah memberikan Kesempatan bagi kita Untuk bisa Menimba ilmu Di tempat yang mulia ini Dan bisa berkumpul bersama Semoga pertemuan kita ini Bukan cuma hanya di dunia Semoga Allah kumpulan kita Di surganya kelak Demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh